Oke, tidak on. 159 sambil menunggu ya. Guys, dengar ya suara saya. Oh, ada ini. Akan Khalid datang. Apa kabar, apa kabar. Terima kasih kemarin support-nya ya. Febrian, udah mulai kah kuliahnya ini? Belum, sebentar lagi. Sebentar lagi sambil sebentar lagi ya. Buat Anda yang baru pertama kali, kalau misalkan nanti Anda ingin pertanyaan-tanya, silakan pertanyaan langsung, kemudian dikasih tanda question and answer ya, Q&A, supaya saya tahu bahwa itu adalah pertanyaan. Pertanyaan gitu ya, jadi supaya saya bisa melihat. Ini sudah 178 orang. Let's see. Tunggu-tunggu sebentar. Lancar kan? Nggak lag seperti kemarin ya? Seperti webinar kemarin, kayaknya waktu sama Mas Roni kemarin agak ngelag sedikit suara saya. Ini kayaknya lumayan lancar ya. Halo, Mas Agus. Newbie, first time. Great. Welcome, welcome. Mira, hello juga. Tuh. Wendy, selamat malam semuanya juga. Selamat malam semuanya. Banyak banget. Oke, buat kalau nanti Anda misalkan gambarnya ada sedikit ngeblur. Ini saya sudah buat slide saya agak besar ya. Kalau masih ngeblur juga berarti bukan salah saya. Salah di mata Anda. Atau di komputer Anda, koneksi Anda. Kita akan mulai semuanya lagi. Anyway, ini. Youtube link. Lancar. Agak putus-putus. Salahkan koneksi Anda. Soalnya kalau koneksi saya berarti semua nge-lag ya. Tapi kalau cuma Anda yang nge-lag berarti salahkan koneksi Anda. Selamat malam juga, Hadi. Sambil menunggu, 2 menit lagi saya mulai. Saya pengen cek juga apakah ini kelihatan jelas. Jelaskan? Suara, gambar, udah oke. Mantap. Kita mulai 2 menit lagi ya. Sambil menunggu teman-teman. 210 live. Alright. Kita pakai FO nih, Kang. FO apaan? Dari Rudy. FO apaan? FO itu apaan ya? Unlimited kuotanya. Mantap. Yogyakarta. Sudah, masih 1 menit lagi. Sambil Anda ketik dong dari mana Anda semuanya ini. Saya pengen tahu. Tadi ada dari Jogja, kemudian ada dari mana lagi nih. Apakah ada yang dari Jauh, dari luar Jawa. Fiber Optik. Audionya kurang lancar. Sedikit nge-blur. Itu ada link ya di atas ya. Pakai link itu ya. Link di Youtube. Cuma kalau nanya, balik lagi ke sini. Kita akan mulai 1 menit lagi. Uhuh, Bandung. Kediri, Bali, Sidoarjo, Kudus, Bogor, Jogja, Samarinda, Bekasi, Depok. Malang. Wah, kita sama-sama di Malang nih, Mas Agus. Pekan Baru, Malang banyak juga ya. Depok, Banjermasin, Serpong, Surabaya, Tangkrang, Batam, Cilanda, Bogor, Pekan Baru. Mantap. Malang ada lagi. Oh, Mas Yusril. Otobo Cirebon, Cikarang, Banjermasin, Bandung, Demak. Uhuh, Serang, Banten. Medan. Garut. Oke, mantap, mantap. Thank you guys, sudah datang semuanya. Kita mulai aja ya. Sudah. Kita mulai aja. Kita mulai aja. 218 orang. Oke. Oke guys, kita mulai aja. Selamat malam teman-teman semuanya di sini. Terima kasih sekali Anda sudah datang ke acara webinar kali ini. Sebenarnya webinar-webinar ini adalah acara untuk member DM Labs saja. DigitalMarketer.id Labs. Sebenarnya hanya itu saja. Cuma beberapa webinar belakangan, tiga webinar terakhir, saya buka untuk umum. Termasuk yang kali ini saya buka untuk umum. Karena saya ingin, sebenarnya ingin sharing bahwa sebenarnya saya personally itu suka sharing banget ya. Jadi, saya pengen yang di luar dari DM Labs itu mendapatkan kesempatan untuk sedikit belajar lah. Mengenai apa sih digital marketing kemarin juga ada. Apa sih copywriting dengan Riko kemarin juga ada. Bagaimana membina pasukan reseller. Jadi, memang sengaja saya buka untuk publik. Tetapi tidak ada reply. Reply hanya ada untuk member DM Labs. Jadi, video ini nanti akan diarsip masuk ke DM Labs. Dan video-video sebelumnya semuanya. Jadi, kurang lebih itu gambaran dari video-video dari DM Labs. Nah, hari ini topiknya adalah bagaimana membangun kerangka bisnis digital. Karena kebanyakan orang masih bingung ya. Apa sih sebenarnya digital marketing atau digital bisnis gitu. Kadang-kadang mereka kalau ketemu saya nanya gitu. Mereka selalu bertanya balik, jualannya apa sih? Apakah jualan? Jadi, asumsi di kepala orang adalah bahwa ketika ngomongin digital marketing adalah jualan di BBM, jualan di Instagram, jualan di Facebook, seperti itu. Padahal sebenarnya, jangan menganggap bahwa digital itu adalah sesuatu yang eksklusif. Karena mau nggak mau, pasar di Indonesia itu offline itu masih lebih besar daripada online. Yes, online itu naiknya luar biasa, tinggi banget. Tapi yang namanya offline itu masih luar biasa besar. Jadi, suara saya nombok-nombok. Yang lain suaranya jelas kah? Jadi, kayak misalkan kemarin saya memberikan sebuah contoh begini. Misalkan Anda mau membeli sebuah mobil, itu nggak mungkin Anda cuma baca di email, di belas email, baca mobil A, kemudian speknya dan sebagainya, atau Anda transfer 100 juta, 200 juta gitu ya. Anda nggak mungkin melakukan itu, apalagi kalau lebih mahal gitu. Jadi, digital itu adalah salah satu tools. Jadi, Anda menggunakan strategi digital untuk mencapai goal Anda. Ya, basically itu. Jadi, jangan kalau masuk ke dunia digital artinya nggak mau ketemu orang, nggak mau keluar dari kamar, atau misalkan nggak mau melepaskan diri dari laptop seperti ini. Jadi, digital itu sebagai alat bantu aja, sebagai salah satu media yang bisa Anda gunakan untuk mencapai goal Anda dengan cepat. Kemarin saya barusan membaca sebuah buku, Smart Cut, itu keren banget ya. Kalau Anda lahir di tahun 70-80, 80-an lah ya, 80-an lah. Anda masih main Nintendo ya, masih main Nintendo. Anda tahu game yang terkenal saat itu adalah Mario Bros. Karena beli Nintendo, Anda dikasih Mario Bros. Rekor tercepat bermain Mario Bros. Itu kurang lebih kemarin, kalau nggak salah itu 30 menitan lah. Kurang lebih 26 menit sampai 33 menit. Kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata ada yang menemukan cara untuk tamat dalam waktu kurang dari 6 menit. Kalau nggak salah, kurang dari 6 menit. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ada shortcut-shortcut jalan-jalan khusus yang didesain untuk mempercepat sebuah proses. Nah, sama juga kalau misalkan Anda, kalau saya ini berada di Malang nih, kalau zaman dulu kepingin ke Jakarta, maka saya jelas pilihannya adalah naik mobil sendiri, travel, bus, kereta api. Belum ada pesawat. Kemarin saya baru research. Ternyata pesawat komersial pertama itu tahun di tahun 1914. 1914. Untuk Ivan, namanya tadi bukunya Smart Cut. Jadi, tahun 1914 itu baru ada komersial flight. Jadi, sebelum ada flight itu, bayangkan aja kalau dari Malang ke Jakarta, ya sudah, berarti harus per jam-jam menghabiskan waktu untuk ke sana. Dengan adanya, diciptakannya pesawat, berarti kan dari Malang ke Jakarta, itu hanya 1 jam 15 menit. Kalau misalkan nggak ada pesawat, ya akan lama. Maka dari itu, dengan adanya digital ini, kita tidak mengabaikan yang bukan digital, tetapi kita berusaha untuk menggunakan ini supaya Anda bisa mencapai goal Anda dengan secepat mungkin. Saya langsung masuk ke slide saya. Nah, digital business. Bagaimana sih membuat kerangkanya? Nah, intinya adalah ini. Ini, intinya adalah ternyata kesuksesan Anda, 85% itu dari mindset Anda. Dari personality, bagaimana Anda perkomunikasi, makanya itu penting banget copywriting, itu sangat penting banget. NLP, saya sudah belajar dari tahun 2009. NLP itu yang mengubah hidup saya sih. Kemudian, negosiasi dan memimpin. Cuma 15% yang technical knowledge yang dibutuhkan. Jadi, kalau Anda bilang, saya gap tech. Utama, kenapa Anda memutuskan Anda gap tech? Karena baby saya saja yang baru beberapa bulan juga sudah mulai main iPad, yang mestinya orang dewasa itu lebih pinter daripada seorang atau se, apa ya, anak kecil ya, baby yang segitu. Berarti Anda harusnya bisa lebih cepat untuk menjadi tidak gap tech dibandingkan dengan anak saya yang baru umurnya setahun atau setahun setengah. Jadi, kalau Anda gap tech, jangan khawatir. 15% saja dibutuhkan technical knowledge untuk sukses sisanya itu yang lain-lain. Kalau Anda kenal saya lebih dekat, digital marketing, saya mengerti semua strateginya, tapi technical saya pakai team. Jadi, jangan mengandalkan bahwa kalau mau masuk digital, harus mengerti technical. Itu enggak salah-salah-salah besar. Jadi, saya membuat ini, ini adalah wrong technical assumption bahwa kalau, ini kan dunia saya di tempat fitness ya, bahwa kalau seorang atlet harus bekerja dengan membuat sebuah gym. That's totally wrong. Why? Karena Anda suka mengangkat beban, latihan, itu berbeda banget dengan mengelola sebuah bisnis yang namanya gym. Bagaimana memanage karyawan, bagaimana menaikkan retensi dari member, bagaimana menarik member baru, iklan, harga, kemudian bagaimana menggaji, dan sebagainya. Itu totally beda dengan Anda suka mengangkat beban. Ada orang ngerti Facebook Ads, misalkan, langsung membuka digital agency. Itu yang sering banget, banget-banget terjadi, kan? Udah jagoan banget di Facebook Ads, langsung membuka digital agency. Bukan salah, tapi kalau Anda ngerti Facebook Ads dan membuka digital agency, itu salah asumsi. Karena apa? Buat yang tulisannya kurang jelas, dengarkan saya ngomong aja. Karena apa? Karena Facebook Ads itu berbeda dengan memanage sebuah agency. Bagaimana Anda menggaji karyawan, bagaimana Anda membuat visi buat karyawan Anda, tim Anda, bagaimana Anda menentukan misi dari bisnis Anda. Kemudian, bagaimana Anda pitching ke klien, bagaimana Anda membuat penawaran yang menarik. Buat yang slide-nya nggak jelas, dengerin aja saya ngomong. Jadi, berbeda banget ya. Atau misalkan ada teman-teman saya dulu yang suka musik, suka main gitar. Tahu-tahu bikin music store. Itu sama sekali nggak benar. Bukan nggak benar, kalau misalkan bisa bikinnya, nggak ada masalah. Tetapi kemarin saya membaca buku yang judulnya e-miss. E-miss ya. Itu mengatakan bahwa untuk menjadi, untuk menjalankan sebuah bisnis diperlukan tiga orang. Yang pertama adalah entrepreneur. Yang kedua adalah manager. Untuk memanajik semuanya. Dan yang terakhir adalah technician. Yang ngerti technical. Yang ngerti technical. Jadi tiga hal itu. Kalau Anda meranggap semuanya jadi superman, bisnis Anda nggak akan jalan. Anda kan capek banget, repot banget, kekurangan waktu, tapi Anda nggak akan jalan ke manapun. Buat yang video nggak jelas, dengarkan saya atau buka YouTube, linknya saya kasih di atas itu. Kemudian, ini cuma tujuan ya. The purpose of going into business is to get free of a job. Jadi kalau Anda menjalankan sebuah bisnis atau misalkan Anda punya online shop, tapi seiring waktu online shop Anda semakin rame, semakin Anda tidak bisa melepaskan diri dari kegiatan sehari-hari operasional, maka Anda belum memiliki sebuah bisnis. Jadi the purpose of going into business is to get free of a job. So you can create a job for other people. Jadi itu. Sebelum kita masuk lebih detail lagi ke rangka bisnis digital, ini ada satu yang kemarin saya selipkan, bahwa ini adalah sebuah bisnis model canvas ya, yang sering dipakai ketika untuk mengajarkan bagaimana membuat atau membangun sebuah bisnis. Jadi, ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah, Anda harus mulai dari customer. Customer Anda itu siapa? Target market Anda itu apa? siapa gitu ya. Jadi nanti akan dibahas lebih detail. Kemudian, tawarkan solusi ke mereka. Ini produk Anda itu apa? Jadi, apakah produk Anda bisa membuat si customer Anda itu lepas dari masalahnya? Kemudian, ini adalah channel bagaimana Anda mendeliver dari produk Anda. Apakah lewat website? Ataukah lewat yang toko offline misalkan? Atau lewat iTunes? Atau lewat apapun itu? Kemudian, customer relationship bagaimana Anda memaintain berhubungan dengan customer Anda. Kemudian, di sini adalah revenue. Jadi, artinya apa sih? Ini untuk memetakan sebenarnya. Jadi, customer Anda itu siapa saja sih? Itu di list. Di sini di list. Kemudian, produk Anda di list. Value proposition, benefit apa yang Anda tawarkan, di list di situ. Di daftar, di list. Kemudian, channel yang digunakan di list juga. Customer relationship di list juga. Revenue-nya di list juga. Jadi, revenue itu harus dipikirkan kira-kira kalau Anda bikin blog. Anda mau dapet uang itu dari mana sih? Banyak orang kalau membuat sebuah blog hanya memikirkan satu yaitu dari iklan. Hanya dari iklan. Padahal banyak sekali. Anda bisa membuat, Anda bisa menjual produk orang lain, menjadi affiliate, membuat membership seperti saya, membuat training seperti saya, enggak ada masalah. Semuanya sama. Jadi, itu harus di list. Revenue-nya itu dari mana saja. Kemudian, berikutnya adalah, ini adalah key resources. Key resources itu adalah, aset apa saja sih yang sebenarnya Anda miliki. Itu key resources. Kemudian, key activities adalah kegiatan apa saja yang harus dilakukan sehingga bisnis ini jalan. Kalau Anda lihat di digitalmarketer.id, key activities-nya adalah kita memaintain group. Ada Windy di sini, sebagai community manager tim saya. Kemudian, kita membangun sebuah funnel-funnel untuk gerbang masuk. nanti akan saya jelaskan. Ada Freddy di sini juga. Yang kemarin juga sudah membuat webinar bersama ini ya, DM Labs ya, tentang click funnel kemarin. Jadi, saya punya tim untuk melakukan key activities. Bikin artikel, gitu. Itu key activities. Kemudian, partner. Partner kita siapa saja. Partner-partner yang di luar dari perusahaan kita. Kalau misalkan, Anda online shop, berarti partner Anda, ada misalkan, supplier Anda, kemudian Anda lagi ekspedisi. Victor dari buku Business Model Generation. Yes. Sudah baca? Baguslah kalau sudah baca. Yang terakhir, ini adalah cost. Jadi, untuk menjalankan bisnis Anda, cost-nya itu apa saja? Ini di-list semuanya. Jadi, bisnis itu bukan cuma masalah Anda jualan produk atau enggak. Jadi, semuanya ini penting sekali untuk di-list ya. Gitu. Oke. Sekarang untuk meningkatkan bisnis Anda, untuk meningkatkan bisnis Anda, ada tiga cara. Yaitu, yang pertama, meningkatkan traffic. Meningkatkan traffic artinya menambah jumlah pengunjung ke website Anda atau ke bisnis Anda. Kemudian, meningkatkan frekuensi artinya, kalau sebulan orang beli sekali, bagaimana caranya Anda membuat mereka beli dua kali dalam sebulan? Tentunya, kalau misalkan wedding photographer, Anda enggak penginkan mereka married dua kali. tentu ada cara-cara lain untuk membuat mereka membeli lebih dari satu kali. Anda bisa membuat paket yang berikutnya, misalkan paketnya apa ya, honeymoon atau pre-wedding atau nanti kehamilan dan sebagainya. kemudian yang ketiga adalah increase volume. Jadi, bagaimana supaya orang yang biasanya membeli satu produk saja bisa membeli lebih dari satu, dua atau tiga dibundle, dipaket. Itu yang dilakukan kalau misalkan Anda ke KFC, Anda bisa, Anda beli ayam, Anda ditawarin kentang. Anda ditawarin, misalkan apa lagi ya, ice cream, soda, semua ditawarkan. Bahkan ke KFC Anda ditawarin si Binyaknes Monika kapan hari. Nah, itu artinya mereka berusaha meningkatkan buying volume. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya membangun semuanya itu itu seperti membangun sebuah Disneyland. Membangun sebuah Disneyland. Tentu Anda tahu ketika membangun sebuah Disneyland dengan membangun sebuah Universal Studio target marketnya berbeda sekali. Disneyland itu adalah untuk anak kecil. Universal Studio untuk remaja dan dewasa. Kalau Anda hanya membangun sambil apa ya istilahnya, asal membangun, maka isinya mungkin akan berantakan sekali. Karena misalkan seperti ini, misalkan Anda sudah dewasa, Anda sudah punya anak, Anda sendiri ditawarin lihat Mickey Mouse, males banget kan? Kalau saya sih sudah males sih melihat Mickey Mouse, Cinderella, begitu ya. Saya lebih suka ke Universal Studio. Guys, buat yang minta fullscreen, kemarin Mas Roni melakukan ini dengan fullscreen dan ternyata bermasalah. ternyata malah tidak bergerak slide-nya. Jadi, kalau misalkan kurang besar, monitor Anda aja dibesarin. Jadi, kemarin nggak bisa jalan malahan. Kalau dibesarin. Malah nggak berubah slide-nya. Kemudian, dari Universal Studio ini, di dalamnya tentu Anda melihat banyak sekali wahana. Ada banyak sekali tempat-tempat permain di situ. tapi kalau Anda ditanya ketika sebelum masuk, di Universal Studio ada apa aja sih? Mungkin Anda malah bingung. Ya, banyak lah. Paling Anda mengatakan begitu. Banyak lah. Tapi Anda nggak bisa ingat isinya apa aja. Jadi, sama. Ketika Anda membuat sebuah bisnis online, membuat sebuah toko online, jangan harap customer itu tahu apa yang Anda jual. Karena kalau mereka tidak ditunjukkan, mereka tidak akan tahu barang apa aja yang Anda punya. Jadi, be careful dengan itu semua. Anda harus menunjukkan Anda punya apa saja. Kemudian, seperti sebuah Disneyland juga, di sini ada sebuah jalur. Ada sebuah jalur di mana Anda ketika masuk melalui pintu utama, Anda dikasih peta, kemudian ada jalur yang Anda bisa jalan, Anda bisa naik kereta, mengelilingi seluruh wahana dari satu wahana ke wahana yang lain. Di tengah-tengah ada restoran, ada toko merchandise, dan sebagainya. Goal-nya adalah itu. Jadi, ketika seseorang sudah masuk ke sebuah bisnis Anda, maka Anda harus membawa mereka dari satu wahana ke wahana yang lain. Dari satu produk ke produk yang lain. Itu tugas Anda ketika membangun sebuah bisnis online. Jangan berharap mereka tahu produk Anda itu apa, dan langsung membeli. Kemudian, kalau Anda hanya menjadi, ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Kalau Anda hanya menjadi seorang affiliate, ini lagi heboh banget kan jadi affiliate marketing ya. Kalau Anda hanya menjadi seorang affiliate, atau gini deh, ngomongnya lebih enak gini. Ada dua pilihan untuk Anda, Anda menjadi super affiliate, atau Anda membangun disney line Anda sendiri. Itu tidak ada di tengah-tengah. Kalau Anda hanya menjadi affiliate, promo kesana kemari, akhirnya Anda akan capai sendiri. Anda akan kehabisan bensin, dan gak akan kemana-mana. Super affiliate itu mendapatkan uang yang luar biasa besar. Mereka bekerja tidak hanya dari belakang komputer. mereka melakukan team building, mereka membangun networking yang luar biasa sekali. Bahkan kemarin ketika saya belajar di Singapura, itu super affiliate. Mereka bisa melakukan networking yang luar biasa sekali, dan mereka bisa membeli traffic yang luar biasa besarnya. Jadi traffic bisa dibeli di DP di depan, eksklusif hanya untuk dia saja. Bisa seperti itu. Dan harganya miliaran. Itu luar biasa sekali. itu super affiliate. Jadi kalau Anda cuma jadi affiliate biasa, ya Anda akan dapat uang, tapi gak akan selamanya. Karena apa? Karena hampir mirip dengan ketika seseorang lain membuat Disneyland-nya seperti ini, kemudian Anda hanya membantu Disneyland ini membagi brosur ke sana kemari, dikasih komisi. Yang besar siapa? Yang besar Disneyland-nya. Anda habis itu cuma selesai, Disneyland-nya sudah terkenal, sudah terkenal banget, sudah banyak banyak pengujungnya, tidak butuh brosur, maka Anda akan pindah menawarkan Disneyland orang lain yang satu, dari satu ke yang lain lagi. Jadi Anda hanya keliling-keliling menawarkan Disneyland orang lain. Jadi pilihan Anda ada dua, yaitu menjadi super affiliate atau Anda membangun Disneyland Anda sendiri. Gitu. Nah, seperti sebuah Disneyland juga, ini kemarin ketika saya berjalan-jalan dengan istri saya di Australia menghabiskan waktu masuk ke sebuah sea life, sebuah sea life, selesai keluar dari aquarium gitu, ini kaca, langsung masuk ke merchandise. Jadi pentingnya upsell, itu seperti itu. Yang pertama, saya nggak berniat membeli apapun karena hanya menghabiskan waktu dan tiket masuknya juga sudah lumayan mahal, tapi toh akhirnya ketemu juga barang-barang dan ngerasa bahwa ini juga kayaknya lumayan ya kalau dibawa pulang buat oleh-oleh anak-anak jadi akhirnya juga beli lagi. Itu pentingnya sebuah proses upsell. Nah, kerangkanya sebenarnya adalah ini. Jadi, dimulai dari yang paling kiri, ini adalah attract interest. Ini adalah di mana Anda mendapatkan traffic Anda di sini. Orang-orang yang tidak tahu produk Anda menjadi tahu itu di sini. Dari sini, kemudian proses berikutnya adalah menangkap database. Database mereka Anda tangkap, Anda dapatkan itu berbentuk dari email list, WA, BPM, line, atau pixel audience. Pixel audience itu yang paling keren sih nanti itu. Itu materi di workshop ya, kalau pixel audience. Kemudian, setelah Anda dapat database mereka, Anda mengajarkan mereka tentang produk Anda. Harus dikasih tahu dong produknya seperti apa, produk Anda seperti apa. Karena kalau tidak dikasih tahu, mereka tidak akan mau mencari tahu. Ingat bahwa audience Anda itu males, kalau tidak dikasih tahu, ya mereka tidak akan mencari tahu dan mereka akan meninggalkan tempat Anda. Kemudian, convert sales. Nah, ini baru penjualan. penjualan. Biasanya, biasanya, orang-orang itu, kalau misalkan memiliki online shop dan pertama kali jualan, mereka mau yang instant. Instant itu dari iklan, langsung jualan. Iklan, langsung jualan. Kalau seperti ini, itu kayak Anda ketemu cewek di bar, langsung ngajak married, langsung ngajak kawin. Ya, Anda adalah orang aneh ya. Baru pertama kali ketemu, kenalan, langsung ngajak kawin. Itu aneh banget. Jadi, harus ada proses PDKT dan sebagainya. itu di sini. Nah, setelah penjualan terjadi, maka kalau di Indonesia, ini penting banget. Deliver and satisfy. Deliver and satisfy itu penting banget karena yang beli, belum tentu bayar kalau di Indonesia. Anda harus ngejar-ngejar. Anda harus follow up supaya mereka bayar. Nah, di DM Labs, kita bereksperimen. Saya sering sekali sharing. Istri saya juga sering, karena punya online shop ya, sering sekali sharing. bagaimana menggunakan copywriting yang tepat sehingga omset atau apa ya, prosentase orang transfer itu meningkat drastis. Kemarin, SMS pertama, follow up, itu hanya memberikan total barang ditambah ongkos kirim ke alamat penerima. Kemudian, setelah ditambahkan kata-kata copywriting seperti ini, kemarin nambahnya, kalau gak salah gini, Pak, kapan ya bisa ditransfer? Karena, kami pengen menyiapkan barangnya secepat mungkin. Supaya tim gudang kami bisa mempersiapkan barangnya untuk dikirim secepat mungkin. Hanya ditambahin kata-kata itu, itu transfer rate-nya itu meningkat 100%. Kalau gak salah, kemarin meningkat 100% di hari pertamanya. Jadi, misalkan yang beli yang biasanya bayar itu katakanlah gini, yang beli itu ada 100, yang bayar 20, itu naik kiri 40, itulah. Itu proses itu. Karena itu dalam copywriting itu disebut double binding. Presuposisi, dan kemarin itu apa ya? Sebentar, sebentar. Itu kapan? Berarti presuposisi. Jadi, kemarin dilakukan, ditanyai kapan, berarti artinya gini, pasti akan bayar, cuman gak tahu kapan. Bisa sebentar lagi, bisa nanti sore, bisa besok. Yang penting, diasumsikan bahwa pasti bayar. Jadi, digunakan kata-kata itu untuk presuposisi namanya. Itu penting banget. Nah, kadang-kadang kesalahan kecil dalam copywriting, misalkan gini, Bapak jadi transfer atau enggak? Nah, itu malah fatal. Karena itu membuat asumsi bahwa orang itu masih memutuskan antara jadi dan tidak. Dan itu 50-50, boleh iya, boleh enggak kan? Seperti itu. Jadi, saya menerapkan SOP bahwa tidak ada pertanyaan seperti itu. Bapak jadi transfer atau enggak? Tapi langsung ditanya bahwa diasumsikan bahwa mereka itu pasti akan transfer, cuman belum tahu kapan. Maka pertanyaannya adalah, Pak, kapan bisa di transfer? Karena tim kami harus mempersiapkan barangnya. Kayak gitu. Itu macam-macam. Itu SOP yang sering kita bahas di dalam DM Labs. Kemudian berikutnya adalah upsell yang tadi dan terakhir adalah referral. referral. Jadi, mengajak partner untuk menjadi referral dengan komisi. Nah, ini affiliate marketing di sini. Jadi, prosesnya seperti itu. Nah, keseluruhan itu sebenarnya adalah proses untuk memanaskan customer. Dari cold ke warm ke hot. Yang disebut cold traffic adalah orang yang tidak pernah tahu Anda sama sekali. Anda iklan, jadi tahu. Nah, ketika tahu, ada proses namanya warm. Jadi, warm ini adalah traffic yang tahu tentang Anda tapi belum pernah transaksi dengan Anda. Dan hot ini adalah traffic yang sudah pernah transaksi dengan Anda. Jadi, ini bukan cuma tiga fase begini saja ya. Tapi dari cold ke warm dan warm ke hot itu masing-masing ada proses. Agak sedikit warm, mulai warm, lebih warm lagi gitu. Mulai hot atau super hot. Kalau super hot itu enak banget, itu loyal fans ya. Itu tribes. Jadi, kalau punya produk apapun pasti dibeli. Ini ada Mas Dewa ini. Mas Dewa ini traffic hotnya banyak banget ya. jadi keluar buku apapun pasti dibeli oleh ini audiensnya karena sudah super hot. Kemudian, ini paling penting sebenarnya. Begin with the end in mind. Jadi, goal Anda itu ngapain sih? Anda mau repot atau Anda mau duit? Jadi, goal Anda itu apa? Itu harus jelas. Saya sering sekali memberikan contoh bahwa kemarin itu ketika saya mau menaikkan Twitter follower saya, dari 60 ribu ke 100 ribu, butuh 40 ribu lagi dalam waktu cuma 3 bulan. Artinya dalam sebulan saya butuh 13 ribu follower. Nah, kalau saya mengikuti cara-cara di luar sana atau pakai Google, maka yang ketemu adalah ya, bikin cool tweet, saling follow orang lain, gitu. Yang sehari saya cuma nambah 2 sampai 3 orang. 5 orang lah. Atau paling kencang 10 orang lah. Nah, ternyata setelah saya bereksperimen dengan melakukan tote, sebentar lagi saya akan jelaskan, ternyata saya menemukan cara yang kemarin itu setengah jam saja saya sudah naik 3 ribu follower. Nah, ini pertanyaan dari Anastasia Theodora, ini benar banget. Kalau ikutan SFS yang di Instagram gitu salah nggak sih? Nggak, nggak salah. Memang itu caranya. Tapi waktu saya menaikkan Twitter jaman tahun 2011, itu istilah itu belum ada, gitu. Jadi, cari-cari saya. Kemudian, kalau Anda membuat bisnis, Anda mau profitnya berapa dulu? Ini ada banyak-banyak skenario. Kalau Anda mau mencari profit 1 miliar dengan menjual satu barang dengan profit 1 miliar, itu bisa aja. Itu bisa banget. Anda jualan apartemen, profit segini sih gampang banget ya. Anda bisa jual lebih malah. Bisa jual lebih. Tapi, modal Anda juga besar. Nah, semakin ke bawah lebih gampang, tapi lebih repot. Anda mau mencari 1 miliar dengan jualan dengan profit 100 juta, jualan barang 10 biji, juga bisa. Property juga masih masuk, gitu. Semakin ke bawah, kalau misalkan di sini, kalau Anda berjualan di, kemarin berjualan di, misalkan supplier.id, supplier.id itu profitnya di sini, di sini. 10.000 sampai 100.000. Nah, dari sini, maka saya berpikir bahwa saya harus mencapai penjualan dengan kuantiti tinggi. 10.000 sampai 100.000. Buat saya. Ingat ya, bahwa ketika menjadi supplier.id, itu profitnya jauh lebih kecil daripada menjadi resellernya. Kayak kemarin, ini ada barang yang lagi laku banget ya, kalau musim hujan ini adalah namanya shoe dryer. Shoe dryer itu, harga ecerannya itu 100.000, 99.000 lah. di supplier.id, kami menjualnya hanya dengan 35.000. Bayangkan aja profit Anda bisa sampai 65.000. Sementara kami hanya mendapatkan mungkin cuma 10.000 ke bawah kayaknya dengan ada yang rusak. Lah, sekitar 8.000-an lah profitnya. Bayang ya, jadi beda banget. So, profit 10.000, saya harus menjual 100.000 baru mendapat 1 miliar gitu. Maka dari itu, ketika banyak teman-teman rame-rame ke China tahun lalu, pulang pada jualan di Facebook, saya nggak mau jualan di Facebook. Ini prinsip kerangka berpikir ya, kerangka bisnis digital, bahwa saya harus bisa menggunakan digital untuk mencapai angka ini. Bagaimana saya harus mencapai angka 100.000 ini, 10.000 sampai 100.000 penjualan, supaya saya bisa mendapatkan profitnya 1 miliar. Ini kita ngomongnya ada permannya, ini per bulan. Jadi, yang lain pada perjualan, saya membuat sebuah sistem untuk mendapatkan reseller, sehingga akhirnya bisa mencapai angka yang lebih daripada jualan sendirian. Karena kalau jualan sendirian itu capek sekali. Itu, jadi Anda mau ke mana sekarang? Bisnis Anda itu di mana? Anda cek profit Anda di mana? Sekarang, kalau digital marketer, DMID ya, DMID, Anda lihat, saya juga menjual buku-buku. Nah, kalau menjual buku, profitnya itu di sini. Sama. Antara 100.000 dan 10.000 ini. Berarti saya nggak bisa dapat duit banyak dong dengan jualan buku. Yes, memang nggak bisa. Tapi, saya membuat sebuah workshop. Saya menambahkan potensi income di sini. Workshop saya harganya 10 juta. Jadi, potensi income-nya, kalau misalkan hanya mencari 101 miliar, maka tinggal 100 orang aja. Itu udah dapat. Jadi, Anda perlu lihat goal Anda itu mau dapat berapa. Kemudian, apakah yang Anda jalankan ini sudah sesuai? Ini paling dasar. Dengan kerangka berpikir seperti ini, saya mengatakan kepada tim saya, bahwa ketika kita membuat sebuah blog baru, sebuah media baru, kita mau milih barang yang di sini, apa aja sih? Yang di bawah, apa aja sih? Yang paling bawah, apa aja sih? Seperti itu. Jadi, itu penting banget di situ. Nah, kemudian, ini adalah prinsip dari TOTE. TOTE. Jadi, saya jelaskan dulu, bahwa TOTE itu adalah singkatan dari, ini adalah istilah dari NLP ya. Istilah dari NLP bahwa TOTE adalah Test Operate Test Exit. Yang artinya apa? Bayangkan Anda kalau ingin mandi di bawah shower. Kan Anda nggak mungkin kan masuk berdiri di bawah shower, baru nyalain air, langsung kena badan Anda. Just, just, nggak mungkin banget. Jadi, yang Anda lakukan adalah, Anda menyalakan knob-nya, menyalakan airnya, kemudian Anda melakukan tes. Anda melakukan tes, kemudian kalau kurang hangat, atau kurang dingin, Anda melakukan operate, diputer-puter, puter-puter, kemudian Anda tes lagi, sudah cocok nggak? Kalau belum cocok, Anda akan melakukan twist, puter-puter, puter-puter lagi, sampai cocok, dan ketika airnya hangatnya sudah pas, Anda exit dari program, program otak Anda seperti itu tadi. Itu namanya tote. Jadi, kalau ada sesuatu yang kurang berhasil, belum berhasil di digital, kalau orang lain bisa melakukannya, berarti Anda belum tahu caranya, belum ketemu caranya, bukan caranya nggak ada. Itu yang harus dipegang. Ini adalah pertanyaan dari Arya, jualan apartemen, biar cepat gimana? Build database. Tadi sudah dijelasin, build database. Oke, kita back ke sini. Ini ada contoh video lucu. Ini anjing sedang melakukan tote. Dia mau membawa, nggak bisa lewat. Kayak begitu nggak bisa lewat. Ini mikir lagi, operate lagi. Lewat samping, nggak ada jalan. Balik lagi. Dia nyoba diangkat, lehernya nggak nyampe. Tapi dia melakukannya, lihat tuh ekornya, dia melakukannya dengan happy. Jadi bukan stress ya. Dia melakukannya malah dengan happy. Dia melakukan tote. Masih nggak bisa juga. Dia masih mikir-mikir. Akhirnya dia mencoba, miring, dan berhasil. Nah, sekarang Anda tahu ya, bahwa kalau anjing aja bisa melakukan tote, dan berhasil setelah beberapa kali percobaan, kalau manusia sekali gagal, kemudian trauma, frustasi, putus asa, dan sebagainya, masa mau kalah dengan anjing? Iya kan? NLP, saya nggak tahu bukunya apa. Saya ngikut workshopnya langsung. Saya ikut workshopnya dengan Mas Roni. Jadi Mas Roni adalah partner saya di kelas saya digital marketing. Itu, itu keren banget. Saya ikut NLP kayak udah 8 kali atau 9 kali ya. Saya udah ikut selama itu. Rinaldo, kalau kita mendatang baru, apakah, apa yang harus dilakukan untuk bersaing dengan pemain lama? Dengerin ini dulu, Anda akan tahu jawabannya nanti. So, kita lanjut. Sebelum Anda membuat, apa ya, kerangka yang lebih lengkap, Anda harus menentukan niche Anda, dan market Anda itu apa? Jadi, niche dibagi menjadi tiga. Niche, sub-niche, dan micro-niche. Niche itu market secara umum. Kemudian sub-niche ada fat loss. Ada fat loss, ada weight gain, ada general health, itu yang saya gunakan di dunia fitness. Kemudian micro-niche, ini yang sedang digarap, itu adalah misalkan fat loss untuk orang-orang yang habis melahirkan. Seperti itu. Anastasia Tote berarti trial and error, yes. Semuanya begitu. Kemudian bagaimana menentukan niche itu profitable atau enggak? Anda harus cari tahu apakah ada offer-offer yang dipromot di niche tersebut. Kalau niche tersebut enggak ada yang barang yang dijual, ya jangan masuk. Kemarin adik saya pernah mencoba niche niche yang kemarin itu, yang baju pelangi itu. Yang baju pelangi ada tahu ya kemarin itu. Ternyata enggak terlalu laku di situ. Karena kayaknya memang offer-offer di daerah itu agak-agak unik gitu ya. Jadi enggak banyak yang jual-beli. Kemudian, apakah niche, apakah customer di niche tersebut, di market tersebut dikenal, suka membeli? Kayak misalnya, saya masuk ke industri fitness, maka audiens saya itu jelas banget suka membeli. Mulai membeli supplement, mau membeli baju, membeli sepatu, celana olahraga, tas, dan yang lain-lain. Banyak banget. Kemudian, apakah Anda bisa memarketkan barang Anda di niche ini secara online dan mendapatkan profit? Kalau Anda sibuk tapi enggak dapat profit, ya jangan diterusin. Makanya, kalau kemarin supplier.id dibilang harganya sedikit lebih tinggi daripada yang lain, saya memberikan value banyak banget. Kalau rusak, ganti baru langsung. saya memberikan komunitas. Anda bisa nanya-nanya, belajar dengan yang lain-lain, ada barang baru di update, dan sebagainya. Kalau masih diminta harganya lebih turun lagi dan saya tidak punya income untuk membayar tim saya melakukan update-update seperti itu, ya saya akan mundur teratur. Karena kalau enggak profitable, ngapain dipaksa? Makanya, saya selalu menyarankan kalau Anda jualan di supplier.id, sebaiknya jangan jualan di marketplace. Jualan di tempat yang lebih, yang Anda bisa profitable banget. tujuan Anda bukan laku, tapi enggak ada profit. Tujuan Anda laku, tapi make profit. Dan yang terakhir, do you like this niche? Ini kalau bagi pemula bagus banget ya, Anda suka enggak ke niche itu. Tapi kalau misalkan Anda sudah bukan pemula lagi, passion, like, kayak gini ini udah enggak terlalu penting sih. Itu udah enggak terlalu penting. Karena kalau Anda punya 10 niche, Anda enggak mungkin suka semuanya. Oke, Valen, tidak kenapa yang harus dilakukan kalau barang yang saya jual sudah banjir di pasaran sehingga harga HR-nya cuma beda tipis sama harga grosir. Pertanyaan saya, kenapa Anda tetap menjalankan barang itu? Kenapa enggak ganti barang lain? Kedua, Anda bisa ganti kolam renang. Kolam renang sih, kolam ikan. Anda bisa ganti pool. Anda bisa cari tempat lain yang harganya belum hancur. Barang yang sama dijual di dua tempat yang berbeda, harganya beda loh. Anda beli aqua di pinggir jalan dan Anda beli aqua di hotel, itu harganya bisa 10 kali lipat. Ya, dua-dua tetap laku masalahnya. Nah, setelah itu, setelah Anda tahu niche, kita menyempit sedikit. Anda harus tahu siapa, dengan siapa Anda berbicara. Itu. Kalau Anda enggak tahu dengan siapa Anda berbicara, terus mau ngomong apa coba? Mau ngetik copywriting-nya, copywriting-nya ngomong apa coba? Pasti beda banget. Sekarang kalau kemarin, kemarin saya menerima, bukan menerima, kemarin saya membaca di sebuah grup sosial media. Sebentar, saya lagi cari, cari ininya. Ini ada, saya bacakan aja. Selama sore, saya sedang menjalankan, sebentar, saya sedang belajar memaksimalkan promo dengan The Grub nih. Dan saya ingin minta saran teman-teman di sini, saya punya usaha web development. Nah, kira-kira konten seperti apa ya yang bisa menarik traffic ke website saya dengan jenis usaha seperti ini. Saya coba search page layanan web development, rata-rata postingannya minim like, komentar, dan share. Kemudian ada yang menjawab juga, pakai konten marketing, kasih konten-konten yang bermanfaat, share ke social media, konten yang berubangan dengan web development aja. Enggak lucu kalau usahanya web development, gaya traffic, pakai video anjing, lagi berenang. Nah, kayak begitu. Itu totally salah. Totally salah. Karena apa? Ini, ya jelas pakai konten marketing, benar. Kasih konten-konten yang bermanfaat. Bermanfaat buat siapa? Sekarang, web development, kalau membuat website untuk toko atau online shop, dibandingkan Anda membuat web development untuk brand besar, misalkan untuk Toyota, Astra, dan sebagainya. Apa Anda berbicara dengan cara yang sama? Apa Anda akan membuat konten yang sama? Kalau konten seperti untuk online shop, tentunya Anda membuat, misalkan gini, dengan membuat website sendiri, Anda bisa memaksimalkan omset penjualan Anda. Tapi kalau Anda ngomong kayak begitu ke Toyota atau ke Astra, Anda ketawain lah. Mereka omsetnya udah luar biasa besar, mau beli mobil aja, inden. Jadi, ngomong itu harus tahu ke siapa. Jadi, ini kira-kira seperti ini, dia yang seharusnya dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu siapa sih yang mau di target itu. Web development untuk siapa. Jadi, bukan konten apa dulu lah. Konten kalau yang baca nggak suka ya sama aja. Sehingga, yang paling penting adalah menentukan sebuah persona. Persona, itu adalah seseorang, seseorang, di dalam niche itu, satu orang. Jadi, satu orang ya. Bukan kalau target market kan banyak bisa, oh target marketnya besar atau kecil, seribu orang atau sejuta orang gitu. Nah, persona itu satu. Satu. Satu, dia itu siapa? Umur berapa? Cewek atau cowok? Sudah married atau belum? Punya anak atau nggak? Lokasi di mana? Kayak begitu-begitu. Dengan very-very detail banget. Kemudian, dia suka baca buku apa sih? Majalah yang dibaca apa sih? Website yang didatengin apa? Kemudian, public figure yang dia suka siapa? Kemudian, yang paling penting juga adalah pain point. Problem terbesarnya apa? Dan kedua adalah objectionnya apa? Jadi, pain point itu adalah masalah terbesar dia. Sehingga Anda menawarkan sesuatu, Anda bisa ngomong dengan jelas bahwa untuk menyelesaikan masalah Anda, ini loh produknya. Dan objection adalah, kenapa sih dia nggak beli? Kalau saya menawarkan suplemen pembakar lemak, orang nggak beli itu ada alasannya pasti. Kalau saya hanya bilang, orang gemuk pasti beli suplemen saya? Belum tentu. Saya menawarkan ini ke 10 orang gemuk, mungkin yang beli cuma 3 atau 4. Nah, yang lain kenapa nggak beli? Itulah objection. Anda harus mendefinisikan objection itu tadi. Jadi, objectionnya kira-kira misalkan gini, harganya terlalu mahal. Oke, satu. Kedua, misalkan saya nggak punya waktu untuk olahraga. Dua. Yang ketiga, saya nggak ngerti diet-diet begitu. Oke. Empat, saya nggak suka pakai suplemen-suplemen, nanti ada efek samping. Misalkan seperti itu. Berarti itu adalah objection yang saya harus tulis di copywriting saya, bahwa kalau misalkan nggak bisa punya waktu untuk olahraga, maka ini loh, tips latihan olahraga 15 menit aja di rumah, tanpa keluar rumah, Anda bisa menurutkan berat badan. Nah, saya akan kasih seperti itu. Baru dijualin lagi produknya. Kalau misalkan nggak punya waktu 15 menit aja dalam sehari, maka saya akan menawarkan berikutnya adalah tips produktivitas. Gitu. Jadi, itu perlu banget. Regen, niche itu apa? Niche itu ceruk market. Deki, saya agak sulit mendelegasi bisnis ke orang lain karena khawatir ada copy paste bagaimana ya. Berarti Anda harus perlu memberesin mindset Anda kalau seperti itu. Indra, teman saya ada yang memberitahukan kalau jual barang KW yang bermerek hati-hati karena bisa kena su dari yang punya mereknya langsung, bisa kena masalah hukum katanya. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Ya, jangan jualan barang KW. Selesai. Apa susahnya? Jangan jualan barang KW. Barang yang nggak KW masih banyak kok. Kemudian, untuk menentukan produk apa, Anda tadi sudah punya wahana, punya bisnis. Nah, ini ada beberapa. Anda bisa menjual produk, physical product, produk, atau service. Jadi, digital marketing, banyak yang kemarin nanya, apakah bisnis saya ini cocok menggunakan digital marketing? Intinya adalah ketika Anda menggunakan digital marketing adalah audience Anda harus terkoneksi ke internet. Baik desktop, tablet, maupun handphone, smartphone. Ivan, kenapa harus buat mis, bukan target market? Sama aja itu, istilah doang. Jadi, balik lagi, physical product, atau service, asal audience Anda memiliki koneksi internet, itu bisa. Bisa. Jangan menembak yang handphone aja gak punya gitu. Handphone gak punya, laptop gak ngerti, gak ada listrik lagi di kotanya, di desanya, begitu. Nah, itu problem tuh, kalau seperti itu. Tapi selama Anda berada di sebuah kota, ada akses internet, ya, berarti bisnis Anda bisa. Baik produk fisik, maupun jasa. Training saya jasa. Training saya jasa. Tapi saya, kalau datang ke tempat training, saya selalu bertanya, Anda datang, tahu training ini dari siapa? Itu adalah customer journey. yang akan saya bahas lebih detail nanti. Jadi, itu bisa aja. Kelas training, kelas sebagainya itu bisa aja. Problem orang gak datang ke tempat training adalah mereka gak ngerti benefit-nya. Kemudian, oke, untuk maulah, cara menemukan niche, wah, panjang kalau cara menemukan niche. Ini masih panjang nih slide-nya nih. Saya teruskan dulu aja. Itu cara menemukan niche, itu ada di workshop saya. Kemudian, kalau produk fisik atau service, itu produk Anda sendiri atau enggak. Kalau misalkan enggak, Anda mau pulakan pakai grocer atau mau dropship. Atau mau lokal atau mau import. Anda bisa menggunakan seperti supplier.id misalkan. Untuk barang-barang yang murah. Event, jadi kenapa harus membuat persona, bukan target market? Karena persona itu adalah orang yang membeli. Kalau Anda enggak tahu dengan siapa Anda berbicara, maka Anda enggak bisa ngomong apapun kan. Kalau target market enggak jelas. Enggak jelas. Untuk Mira, persona adalah seseorang yang akan membeli produk Anda. Kalau Anda tahu dengan jelas siapa dia, Anda akan bisa menulis copywriting-nya dengan persis. Persis. Ahmad, untuk produk fisik contoh kain, bahan bagaimana meyakinkan konsumen bahwa produk ini dijamin kualitasnya. Anda punya customer yang sebelumnya enggak? Kalau Anda punya customer yang sebelumnya, tanya mereka kenapa mereka yakin beli duluan di tempat Anda. Caranya kayak gitu. Nanti, jawaban mereka akan dipetakan secara online. Kalau memang bisa. Kalau enggak bisa, saya akan bahas lebih detail nanti di bagian customer journey di bawah. Ada caranya. Kemudian kalau digital, tipe produk digital seperti apa sih? Anda akan mau bikin produk sendiri atau enggak? Atau Anda menggunakan affiliate? Anda bisa menggunakan kayak misalkan yang sering banget adalah GVSU, Clickbank, Anda ratakan. Ini banyak banget tempat-tempat untuk jualan produk-produk digital. Kemudian, ini contoh dari supplier.id. Ini contoh aja. Anda bisa mendapatkan produk-produk dengan harga yang luar biasa. murah di sini. Ini penting banget ya. There's nothing wrong with busy life. Sibuk itu keren. Tapi tujuan Anda melakukan bisnis adalah to make money. Bukan jadi sibuk. Bukan jadi sibuk. Oke. Ini proses yang sangat penting sebenarnya. Ini materi inti sebenarnya dari workshop saya. Workshop saya berikutnya tanggal 14-15 November weekend ini. Sabtu, Minggu ini, dua hari di Jakarta. Ini poin paling penting sebenarnya. Ini adalah proses membawa traffic dari cold ke hot. Traffic cold ke hot. Jadi, orang itu selalu punya kondisi saat ini, titik A. Dan kemudian, titik B ini adalah kondisi yang diinginkan oleh dia. Jadi, dari A kepingin ke B. Dari gemuk, pengen ke langsing. Contohnya seperti itu. Dari, gak punya kerjaan, pengen punya kerjaan. Punya karir, pengen karirnya lebih meningkat. Dari sakit, pengen sehat. Nah, itu. Dari titik A ke titik B. Kalau Anda tahu persona Anda, dan Anda nanya, mereka punya problem apa, Anda akan bisa memetakan bahwa mereka sekarang ini kenapa, dan pengen seperti apa. Nah, ada lima hal yang paling penting di sini. Ini urutannya adalah lead magnet, tripwire, core offer, profit maximizer, dan return part. Saya jelasin satu-satu. Lead magnet, itu adalah membawa seseorang dari titik A ke titik B, tapi maju sedikit. ini barang ini gratis. Lead magnet adalah sokoan, atau bribe, untuk ditukarkan dengan nama dan email orang tersebut, atau nomor handphone. Jadi, Anda butuh detail mereka, supaya Anda bisa follow up. Kalau Anda gak bisa follow up, ya Anda gak bisa jelasin tentang pahana Anda tadi, kan. Kalau Anda bisa follow up dengan nama, email, kemudian telpon, Anda bisa menjelaskan. Seperti itu. Untuk Agus, nanti saya jelaskan ya, di Jakarta, cara ikutnya, cara ikutnya nanti ya. Ini adalah proses lead magnet. Jadi, dia membawa, kalau Anda membawa seseorang ini sampai ke titik terakhir, ya itu namanya, dia gak akan beli lagi. Jadi, barang free dikasih sedikit. Barang free dikasih sedikit. Kemudian, lead magnet itu harus spesifik problem untuk spesifik, jadi dia kini, menyelesaikan masalah yang spesifik untuk spesifik market. Itulah istilahnya. Kalau di tempat saya ada, ini saya kasih contoh. Misalkan, panduan diet. Nah ini, turunkan berat badan dengan cepat. Jadi, ini menurunkan berat badan dalam seminggu. Ini turun paling cuman 2 kilo lah, seminggu lah. Cuman, orang yang gak pernah bisa menurunkan berat badannya, begitu turun sedikit aja, ya langsung seneng banget kan. Jadi, tujuannya lead magnet adalah memberikan wow efek. Harus bisa dikonsume kurang dari 5 menit. Jangan ngasih e-book 100 halaman ya. Kalau mereka merasa bahwa yang gratis aja gak selesai-selesai, dia gak akan beli yang produk asli Anda. Kemudian, lead magnet tujuannya juga membuat orang tahu bahwa Anda itu memiliki apa ya, memiliki keahlian yang mereka butuhkan. Jadi, authority Anda langsung terbangun di situ. Itu lead magnet. Kemudian, setelah orang join, masuk ke tripwire. Tripwire ini adalah penawaran untuk membawa dia lebih maju lagi ke titik B dengan harga paling murah. Semurah mungkin. Semurah mungkin. kemudian, di sini kalau bisa harganya murah. Karena ini tujuannya adalah untuk membuat pembaca menjadi pembeli. Itu membuat reader into buyer. Yang, kalau orang sudah mau mengeluarkan uang jadi buyer, artinya apa? Increase their trust. Increase their trust. Jadi, trust-nya sudah terbukti terbangun. Kalau tripwire aja orang enggak beli tripwire Anda, berarti dia enggak ada trust. Yang murah aja enggak bisa lewat, enggak mau beli. Apalagi nanti ketika Anda menawarkan produk yang mahal. Itu enggak akan bisa beli juga. Ini jadi membuktikan atau membuat segmentasi di market Anda bahwa orang ini sudah trust dengan Anda. Itu goalnya seperti itu. Contoh tripwire, physical, small, book, webinar, macam-macam ya, software gitu. Tadi lead magnet saya belum kasih contoh ya. Contohnya lead magnet, ada toolkit, assessment, quiz, survey, discount, free download, trial, software, e-book, cheat sheet. Cheat sheet ini biasanya cuma kayak PDF, dua halaman, kayak begitu. Ini contoh dari lead magnet. Nah, setelah tripwire, ketiga adalah core offer yang membawa orang tersebut mencapai goal-nya, menyelesaikan masalahnya. Biasanya ini harganya lumayan lebih mahal daripada tripwire. Orang membeli, basically cuma dua sebenarnya, pain dan gain. Basically cuma itu dan logic satunya. Kalau pride, pride ini biasanya termasuk di gain sih. Bangga, mendapatkan rasa bangga. Ini saya bahas lebih detail nanti kalau di kelas workshop ya. Karena ini ada optimisasinya banyak banget ya untuk membuat penawaran ya. Headline-nya kayak gimana, grafiknya gimana, sub-headline-nya, guarantee-nya, scarcity-nya. Ini very-very detail banget. Ini nggak akan selesai nanti sampai nanti malam. Kalau dibahas ini materi workshop. Kemudian, setelah orang membeli, Anda harus melakukan profit maximizer. Profit maximizer ini contohnya kayak gini, di upsell. Harus relevan ke core offer-nya. Beli McDonald's, ditawarin friend price misalkan. Kemudian cross-sell. Cross-sell itu interest yang sama. Jadi misalkan suka lagu jazz gitu ya, beli lagu jazz di iTunes gitu, Anda akan ditawarin ini loh, kira-kira pembeli yang sama membeli juga barang yang ini. Siapa tahu Anda sama-sama, sama-sama suka. Slack adjuster, high dollar ticket. Jadi ini crazy price. Kalau saya membuat workshop dengan harga 10 juta, sebentar lagi saya akan ada workshop dengan harga 2.000 dolar, hampir 30 juta. Dan itu sudah ada beberapa orang yang join. Karena memang benefit-nya luar biasa. Benefit-nya memang luar biasa sekali. Jadi macam-macam. Bundle and kids, ini beli 2, gratis 1, dan sebagainya. Kemudian value bucket, ini value bucket ini biasanya kalau Anda beli deterjen, beli pembersih lantai, kayak begitu-begitu. Beli 12, selusin, dapat harga murah, kayak gitu lah. Kalau ini line extension adalah barangnya sama, cuma rasanya beda-beda supaya orang punya variasi dan beli lebih banyak. Affiliate, Anda sudah tahu sendiri ya, affiliate-nya maklar produk orang lain, menjualkan barang orang lain, dan Anda dapat komisi. Recurring billing, ini seperti di DM Labs, jadi kalau Anda menawarkan membership, jadi seperti first media, Anda langganan per bulan, seperti Innovision, internet Anda, itu kan membayar per bulannya. Digital Marketer Labs, itu juga recurring billing. kemudian yang terakhir adalah return part. Return part ini artinya, kalau orang sudah selesai mendatangi website Anda, Anda harus bisa membuat mereka itu kembali ke website Anda. Kalau nggak ada cara untuk kembali ke website Anda, atau diingatkan kembali ke website Anda, maka mereka, apa ya, tidak akan ingat, tahu-tahu ingat, untuk kembali ke tempat Anda. dan Anda jadi tidak bisa meningkatkan profit Anda. Sebagai contoh, kalau misalkan Anda punya mobile phone, kalau ada message dari, misalkan dari WhatsApp deh, kan ada suaranya, itu return part. Suara itu membuat Anda kembali ke handphone Anda. Ya begitu, jadi itu adalah sebuah return part. Itu harus ada. Anda bisa menggunakan email, telepon, follow up, ini pop up ya, ini pop up, jadi exit offer itu, kalau misalkan Anda sudah selesai membaca sebuah website, ketika Anda mau keluar, ini pop up-nya muncul. Nah, warna kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke customer journey. Customer journey ini loh, penting banget. Multiple touch point. Orang itu tidak membeli barang, hanya karena membaca email Anda, atau broadcast Anda saja. Anda pacaran, tidak, misalnya ini, Anda ketemu, pasangan Anda di tempat fitness. Masa Anda mau pacaran di tempat fitness mulu, sampai married? Kan enggak kan? Anda pasti akan datang ke rumahnya, Anda akan makan-makan, ke restoran, Anda akan nonton, Anda akan jalan-jalan, ke tempat wisata, semuanya, banyak tempat. Multiple touch point, membuat orang akan menjadi lebih akrab, dan akhirnya, married. Jadi, kalau hanya promosi di Facebook saja, satu saja, ya sudah, ya kalau barangnya murah, orang beli sih. Tapi kalau misalkan barang itu enggak murah, misalkan seperti workshop saya, hanya ngiklan di Facebook, enggak akan closing. Karena ketika saya datang ke workshop saya, saya selalu bertanya, Anda datang ke workshop ini, apakah datang dari iklan saya di Facebook? Enggak ada yang mengkatakan, karena memang saya enggak mengandalkan iklan Facebook. Why? Karena, kalau di Facebook, itu iklan, artinya itu cold traffic. Workshop itu enggak bisa cold traffic. Workshop itu harus, harus udah di warm, kemudian di hot. Nah, sekarang barang Anda itu apa? Kalau Anda mempunyai business training, atau business service, dan lain-lain, Anda enggak bisa, hanya mengandalkan iklan saja, terus laku. Ya kalau Anda jualan barang murah, jualan celana, jualan jilbab, ya itu laku lah. Karena siapa sih yang enggak tahu jilbab, siapa sih enggak tahu celana atau tas, itu barang-barang yang umum. Tapi kalau Anda memiliki solusi yang agak unik, yang orang butuh belajar, Anda enggak bisa mengiklan langsung deal. Selesai. Itu multiple touch point. Orang mau beli mobil, tadi saya jelaskan, kan harus telpon dulu, kemudian harus test drive dulu, harus nyoba dulu, atau kalau orang mau beli treadmill, harus datang ke tokonya dulu, injak-injak nyoba treadmill-nya, itu baru, apa ya, istilahnya baru mereka akan percaya, dan kemudian mereka baru akan membeli produk. Nah, setelah ini semua kerangkanya selesai, ini saya mau menunjukkan sebuah funnel. ini saya mau menunjukkan sebuah funnel. Oke, ini yang sering sekali saya gunakan untuk, ini adalah contoh ya, contoh sebuah blog post, cara posting foto di Instagram untuk dorong penjualan. Jadi, ini jelas banget. Siapa personanya? Personanya adalah orang-orang yang menggunakan Instagram untuk perjualan. Jadi, ketika dikasih seperti ini, ini jelas banget bahwa, mereka yang ingin, problemnya apa? Omsetnya kecil, pengen naikin omset. Maka dengan cara, artikel cara posting foto di Instagram untuk dorong penjualan, maka dia akan tertarik banget dan nge-click. Setelah nge-click, saya buat artikelnya panjang. Saya enggak suka artikel pendek. Saya suka memberikan value banyak. Jadi, kalau Anda datang ke workshop saya, Anda tahu bahwa, ketika saya memberikan value banyak, berarti workshopnya padat banget nanti. Ini seperti ini, lihat nih. Nah, ini banyak banget. Jadi, artikel, kemudian gambar kecil, teks, gambar kecil, gambar kecil. Nah, di sini, saya membuat sebuah penawaran. Meningkatkan ribuan follower dengan cepat. Jadi, artikel ini tentang bagaimana cara posting foto. Kalau postingnya foto sudah tahu, maka di sini, saya tawarin bagaimana meningkatkan ribuan follower dengan cepat. Pasti mau dong? Ini kalau di-click, masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Masuk ke sini. Ini adalah lead magnet. e-book, lima cara efektif untuk menambah ribuan follower Instagram dengan cepat. Ini adalah lead magnet. Yang mana saya meminta nama dan email. Nah, ini ketika di-download, ketika di-download, muncul halaman berikutnya. Sambil menunggu e-book dikirimkan ke email Anda, saya menyarankan Anda untuk mengambil kesempatan ini di mana teknik menghasilkan uang di Instagram akan dibongkar di mana sampai nulis sudah membuktikannya secara langsung. Nah, seperti ini. Maka dari sini, saya sudah melakukan sebuah tripwire harga murah. Ini harga murah. Karena kalau misalkan dibandingkan dengan workshop saya yang 10 juta, ini kan murah sekali. Dari sini, orang yang beli, berarti mereka paling tidak sudah percaya dengan yang namanya digital marketer.id. Nah, kemudian, ini akan saya iklankan ke orang-orang yang belum membeli. Kemudian, artikel ini, saya juga akan mengiklankan artikel ini supaya orang-orang yang datang ke sini, saya bisa menjadikan dia database saya melalui yang namanya pixel audience. Tapi itu tidak akan dibahas di sini karena waktunya tidak akan selesai sampai besok pagi. Intinya adalah, budget iklannya jadi berapa? Budget iklannya saya ketutup oleh ini. Saya buku ini laku satu atau dua biji. Sehari saja, saya bisa menutup iklan untuk ini, itu beberapa hari. Bisa sampai hampir seminggu. Enggak sih, 3-4 hari lah. 3-4 hari ya. Kayak begitu. Jadi, budgetnya justru malah profitable. Sesimpel ini saja, guys. Sesimpel ini saja. Saya menghabiskan uang 50 ribu per hari kemarin. 50 ribu ya per hari. Itu saya sudah bisa mendapatkan income dari sini net itu 1,2 juta. So, can you imagine? Cuma begini saja. Ini adalah pintu dari Disneyland saya. Salah satunya. Nah, sekarang Anda tinggal menggunakan teknik yang sama untuk Disneyland Anda. Tapi, Disneyland di digital bisa memiliki banyak pintu. Ini pintu satu, pintu yang lain. Saya membuat hal seperti ini yang sama dengan copywriting. Ini kan Instagram. Saya membuat lagi dong copywriting. Saya membuat lagi dong line marketing. Setelah itu semua saya buat, setelah saya menawarkan Instagram ini, saya tinggal menawarkan ke orang-orang yang sudah tahu cara posting foto, tahu cara meningkatkan follower, tentang bagaimana cara menggunakan copywriting. maka dia akan masuk funnel berikutnya. Masuk pembelian buku copywriting. Itu semua. Nanti di ujung-ujungnya, setelah ujung paling akhirnya selesai, semua sudah jagoan nih. Bagaimana posting foto, sudah tahu. Bagaimana naikin follower, sudah tahu. Berikutnya apa? Beli produk di mana coba? Maka saya akan melakukan yang namanya upsell dengan supplier.id. Supplier.id memiliki program referral, jadi kalau Anda lihat di sini tadi, supplier.id memiliki program referral dengan menjadi affiliate. Jadi kalau ikut mempromosikan supplier.id, akan mendapatkan komisi. Jadi seperti itu. So, itu kurang lebih kerangka dari business digital. Tentunya kalau misalkan Anda Dari kerangka ini ya, dari kerangka ini, ini kalau di workshop, itu saya menjelaskan autoresponder lebih detail lagi sih. Autoresponder, sebentar, saya kasih lihat bisa nggak ya. Kemarin, oke, saya kasih lihat aja deh. Saya kasih lihat aja deh. Ini adalah infusion soft. Ini keren banget. Ini saya kasih di... Jadi ini sebenarnya webinar sambil membongkar sambil membongkar apa strategi rahasia di belakangnya semua sih. Jadi Anda dapat benefit luar biasa kali ini. Ini biasanya saya nggak pernah buka ini. So, gini. Ketika Anda masuk, Anda mendaftarkan webinar saya, Anda akan langsung di tag di sini. Ini ya kalau Anda lihat di webinar ya. Webinar, webinar. Sebentar. Kalau Anda mendaftar di webinar seperti ini. Nah. Saya memiliki integration antara webinar saya ini dengan infusion soft ini, infusion soft ya, tadi. Ini menariknya adalah ketika Anda mendaftar webinar saya, Anda akan langsung dikasih tag, dikasih tanda di dalam infusion soft saya. Dikasih tanda di sini. Tanda ini artinya adalah webinar membangun kerangka bisnis digital. Jadi saya tahu siapa saja di dalam database saya yang pernah atau sudah mendaftar di webinar ini. Enak banget kan? Jadi nanti saya akan tinggal mengirimkan email kepada Anda besok pagi bahwa Hai guys, thank you banget. Kemarin Anda sudah menonton webinar saya. Bayangkan kalau database saya, ini ada 10 ribu ya. Di database saya tadi ada 10 ribu orang. Kan nggak semuanya daftar webinar seperti ini. Kalau saya sama-sama ngeblush begitu aja broadcast, maka orang akan bingung lah, kemarin saya nggak daftar kok diblush seperti ini ya. Tapi dengan adanya ini, tag seperti itu, saya akan tahu bahwa hanya yang daftar, saya bisa memberikan email welcome seperti tadi. Kemudian dari sini, saya bisa mensegmentasi berikutnya, seperti ini, segmentasi-segmentasi. Ini follow up-nya berbeda-beda. Ini detail banget. Detail banget. Ini bisa dicek. Jadi tanggal 11 besok jam 10 Anda akan mendapatkan email. Nah, ini berarti sequence-nya seperti ini. It's very, very, very detail. Ini banyak banget sih. Ini saya jelaskan lebih detail untuk di kelas. Karena ini follow up. Ini follow up ini keren banget. Kalau Anda bisa melakukan follow up seperti ini, maka diasumsikan bahwa bisnis Anda mestinya sih akan meningkat dengan copywriting yang tepat. Nah, nanti traffic seperti ini, tinggal nanti Anda menggunakan mau iklan di Facebook, mau pakai email database, dan sebagainya. Jadi tinggal dikerojok aja trafficnya datang dari mana-mana. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita punya waktu untuk tanya-jawab. Oh, iya. Saya belum menjelaskan tentang ini ya. All right. So, sebentar. Sambil saya jelaskan dulu. Sebentar. Oke, sambil saya jelaskan terlebih dahulu tadi. Sebentar, sebentar. Di contoh lead magnet, tripwire, dan sebagainya. Jadi udah ya. Lead magnet gampang sih, pakai diskon aja. Diana, saya mau jadi reseller supplier.id, tapi saya hanya bisa kopas. Apakah ada trik kalimat penjualan yang menarik? Anda bisa beli buku copywriting di digitalmarketer.id. Itu ada banyak yang bisa Anda langsung kopas aja yang langsung gitu. Rohim, pada ini tolong jawabannya, saya punya produk, sudah banyak reseller, standar harga eceran sudah jelas. Tapi reseller saya perang harga di market online. Bagaimana cara membangun penjualan yang baik? Pasti, guys. Karena sebagian besar pasti seperti itu. Kemarin di cateringsuppire.id, saya sudah menunjukkan jelas-jelas yang datang. Karena kebanyakan reseller dari supplier.id itu jualannya di Tokopedia. Kemarin saya tunjukkan marketplace yang trafficnya tinggi, tapi bukan Tokopedia. Itu marginnya lebih bagus sih. Jadi memang nggak bisa. Mereka harus diajarin sih. Diajarin baik-baik. Rohim, kalau misalkan Anda member dari DM Labs, Anda bisa cek di bagian video, itu webinar saya dengan Rico Huang, yang memiliki reseller cukup banyak, ratusan juga. Dan kemarin ada diskusi webinar begini tentang bagaimana membina pasukan. Ahmad, Kudani punya skill programming juga nggak? Punya dulu, sekarang nggak? Totally nggak ngerti sekarang. Kemarin belajar lagi Ruby on Rails dan ternyata saya tambah stress. Mending bikin seperti ini. Saya lebih bisa sekarang itu membangun sebuah sistem bisnis. So my skill is building a system. Ini iklan pakai apa? Iklan pakai Facebook Ads. Mira, 50 ribu pakai Facebook Ads. Iin, bagus banget webinarnya. Thank you very much. Yani, Nih. Hai, Puan. Ini saya member supplier ID niat dan mau ikut jualan tapi nggak tahu gimana caranya. Posting di Facebook group ya. Di sana ada semua. Menurutku Denny, kalau pakai autoresponder MailChimp gimana? Ya nggak apa-apa. Gimana-apanya? Saya agak bingung kalau tanya gimana. Kalau saya pakainya Infusionsoft. Apakah contoh yang Instagram tadi tetap ujung-ujungnya workshop atau kode ini udah mempersiapkan core offer lainnya? Banyak core offernya. Banyak, banyak. Ada supplier.id, ada workshop, ada member, membership, macam-macam. Regan bukan pakai MailChimp, pakai Infusionsoft. Vivian, KateRespon bisa pakai tag nggak ya? Saya kok agak lupa ya? Kayaknya nggak bisa deh untuk Infusionsoft untuk pakai tag. Oke, Evie Junita, bagaimana cara efektifkan Facebook Ads? Saya nggak ngerti maksudnya efektifkan itu seperti apa, tapi, tapi, ini, ini, sebentar, saya kasih lihat aja. Oke, saya kasih lihat di Facebook. So, Sambil ini ya Rudy, Conan ini butuh berapa lama untuk membentuk trust? Anda bisa lebih cepat kalau Anda memberikan banyak value, plus gunakan video, terutama webinar. Itu video itu bisa lebih cepat. Oke, ini ada tools ya, di Facebook, namanya Audient Insight. Anda bisa menggunakan Audient Insight seperti ini. Oke, saya memberikan contoh secara singkat aja. Indonesia. Ini contoh ya, ketika saya ingin mengiklankan orang-orang untuk fitness, untuk produk saya dunia fitness, saya tidak akan menggunakan yang namanya general interest. General interest itu adalah, misalkan saya mengetikkan di sini fitness, fitness and wellness, misalkan kayak gitu. Di Indonesia ada 10 juta sampai 15 juta aktif people. Nah, saya tidak akan menggunakan general interest seperti ini, karena kalau jualan pakai general interest seperti ini, nggak akan laku. Jadi, misalkan jualan seperti ini, yang saya maksud adalah ketika Anda jualan kalung, Anda ngetik di sini orang yang interestnya necklace, atau kalung. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan general interest seperti itu, itu pasti, pasti, pasti nggak akan laku. Oke, so, yang harus Anda lakukan adalah, Anda men-target pitch, kompetitor. Jadi, kalau saya membayangkan adalah, ketika saya ingin men-target fitness adalah, saya men-target, misalkan, muscle and, eh, masjala ya, muscle and fitness. Ini majalah. Muscle and fitness. Nah, ini sebuah majalah. Nah, ini ada 70 ribu orang. Lumayan ya, di Indonesia aja ada 70, ini Indonesia loh, 70 ribu orang, 80 ribu orang. Saya akan men-target ke sini. Ini satu. Ini kemudian saya cek, saya cek di page like ya. Di page like. Saya cek. Affinity-nya berapa? Saya mencari affinity yang di atas 10. Saya mencari affinity di atas 10. Kemudian, karena saya cuma taunya muscle and fitness, maka page like ini memberikan saya tambahan informasi. Oh, ternyata ada tau yang namanya man fitness. Oh, ada tau namanya flex magazine. Oh, ada tau muscle and performance magazine. Ini semua affinity-nya di atas 10. Ini saya catat semua. Ini saya catat semua. Setelah selesai saya catat, ini saya coba lagi masukkan ke interest. Misalkan di sini ada flex magazine. Saya masukkan ke sini. Flex magazine. Ini ada flex magazine. Yang muscle and fitness saya hapus. Ini ada 30 ribu orang. Nah, sekarang ini muncul kata kunci baru. Oh, ini yang tadi kan muscle and fitness. Ini man's fitness. Tapi ternyata ini muncul lagi. Philip Hitz, ada Kai Green, ada Jay Cutler, ada Arnold, ada The Rock lagi. Tapi The Rock kayaknya enggak. Karena The Rock cuma 4,7. Jadi, kayaknya enggak sesuai. Ada Bruce Lee. Bruce Lee enggak cocok kan buat bodybuilder? 4,8. Jadi, yang cocok mulai dari sini nih. Oh, Jay Cutler. Oke, saya masukkan lagi deh, Jay Cutler. Jay Cutler. Ternyata muncul lagi nih. Dorian Yates, Prince Warren, AFPB Dennis Wolf. Nah, ini kan muncul semua. Ini kata-kata kunci ini Anda catat semuanya. Anda tes iklan di situ. Itu cara untuk mengoptimalkan research Anda dan targeting Anda. itu yang saya lakukan biasanya. Kemudian tadi tentang TM Labs. Ini saya kasih informasi sedikit untuk TM Labs. TM Labs itu adalah membership site saya di mana Anda belajar banyak hal banget. Ini Anda akan memiliki akses ke konten seperti ini. Jadi, di sini. Ini adalah konten dari TM Labs. ada banyak ya. Ada execution plan, ada video, ada Facebook group, ada toolbox. Nah, misalkan adalah execution plan. Ini ada banyak banget ya. Pecatelor di hari pertama jualan super ID, content engine, handle membuat website, macam-macam nih. Memulai iklan di Facebook, membangun bisnis online, membuka toko online, strategi di targeting, dan sebagainya. ini contohnya, misalkan Anda klik di sini ya. Isinya akan lengkap banget. Detail banget. Ini banyak ya. Ini satu aja isinya begini. Jadi, kalau tadi Anda nanya, apa sih lead magnet itu? Nah, ini ada detail banget di sini. Lead magnet itu seperti ini loh. Ini loh lead magnet, dan ini ada penjelasannya panjang, ini ada contohnya. Apa sih tripwire itu? Oh, tripwire itu ini loh. Harganya murah, dan sebagainya. Nah, detail ini contoh-contohnya. So, it's very, very detail. Ini adalah konten dari, di Mlabs. Kemudian, saya kecilkan dulu. Kemudian, setelah itu, Anda mendapatkan networking yang luar biasa banget, karena ini penting banget ya. Mungkin Anda kadang-kadang kurang menyadari pentingnya networking. Pentingnya networking adalah, lebih mudah mana Anda berkenalan dengan seribu orang, atau berkenalan dengan satu orang yang memiliki teman seribu, dan bisa menginalkan Anda. Jadi, di sini, networkingnya luar biasa banget. Di dalam DM Labs ini. Ini saya kasih contoh aja. Anda networking, Anda belajar setiap hari, Anda kenalan dengan banyak orang, bahkan kemarin saya nyari, punya nggak ya? Kayak gini nih. Kemarin saya nyari ada yang punya pabrik jilbab nggak? Ternyata banyak yang langsung nawarin nih. Ada yang punya pabrik jilbab? Nah, ini adalah yang langsung ada yang punya produksi 20 ribu, piece per month, ada yang nawarin lain, dan sebagainya. Enak banget buat nyari bisnis baru. Itu yang saya suka di sini. Habis ini kita pasti partneran nih, kalau sudah seperti ini. Kemudian, setiap hari, kita memiliki agenda khusus. Jadi, kayak, misalkan hari Senin, itu networking. Hari Selasa, kita seperti hari ini membahas Facebook Ads. Hari Rabu, kita membahas landing page. Landing page itu maksudnya gini, landing page Anda itu ada masalah nggak sih? Kok nggak ada orang yang join? Nah, itu kita akan bahas lebih detail. Hari Kamis, final building, Jumat copywriting, Sabtu produktivitas. Jadi, Anda punya problem apa, langsung dibahas, diberesin di situ. Enak banget, kayak Anda punya konsultan bisnis online. Ini testimonial-testimonial seperti ini, udah oke banget sih ya. Dalam satu bulan, berhasil ngumpulin 2400 reseller dan cost ads-nya zero, alias gratis. Thank you, Denny Sandoso. Kurang lebih kayak gitu lah. Terus, stop wasting money. Anda nggak usah ngecek, nge-tag, apa ya, istilahnya, nyoba-nyoba, tools lah. Pokoknya, pakai yang kita pakai, itu yang udah terbaik lah. Seperti itu. Anda bisa punya, seperti ini, virtual digital business consultant. so our team, Anda bisa mengakses semua team saya dan nanya, kira-kira kalau Anda bikin ini gimana ya, strateginya gimana ya? Anda nanya. Mereka semua seneng banget untuk membantu Anda. Kemudian, semua trend, itu akan saya posting di situ. Jadi, teman-teman banyak sekali yang mengupdate dengan trend-trend terbaru. Itu semua di situ dijelaskan dengan enak. Jadi, Anda nggak perlu nyari trend sendiri gitu ya. Kemudian, Anda mendapatkan akses ke pin-click. Pin-click. Pin-click ini menarik banget. Ini kayak bit.ly, tapi Anda bisa bikin iklan. Jadi, contoh ya. Anda bisa kayak bit.ly, tapi bisa bikin iklan. Jadi, Anda bisa bikin iklan di tempat website orang lain. Nah, ini contohnya misalkan seperti ini nih. Oh, ini artikel dari saya sendiri. Contoh. Nah, ini contoh. Ini artikel dari newsroom-nya Facebook. Saya bisa memasang iklan di bawah sini. Digital Marketing Workshop, Surabaya Closing in 3 Days. Dengan warna yang sama dengan warnanya Facebook. Ini kalau di-click, ini masuk ke tempat saya. masuk ke workshop saya. Bayangkan aja ya, menggunakan teknik seperti itu. Anda menggunakan, misalkan kemarin ada The Grappler, ada konten-konten viral gitu ya. Anda mendapatkan traffic yang luar biasa banget. kemudian Anda mengiklankan produk Anda langsung di halaman itu. Jadi, di Facebook-nya ada iklan Anda. Di website-nya ada iklan Anda juga. Ini ada contoh nih. Contoh lainnya. Eh, ini bukan ya. Oh, ini dari ini. Atau misalnya gini. Kemarin misalkan ada kecelakaan gitu ya. Kecelakaan. Ada pesawat jatuh atau apapun gitu. Orang awam akan nge-share itu sebanyak mungkin. Jadi, berita. Orang datang ke traffic, datang ke website itu selesai. Itu baca berita di detik lah, baca berita di liputan penam lah, di kompas lah, dan sebagainya. Traffic itu hanya lewat, baca, selesai. Meninggalkan Anda begitu saja. Tapi, kalau Anda menggunakan bit-click, Anda bisa menyisipkan iklan. Misalkan Anda langsung bisa berjualan insurance misalnya. Jadi, terkait dengan itu. Itu teknik itu namanya news checker. Jadi, kalau ada berita apapun, Anda bisa mengkaitkan dengan produk yang terkait. Kemudian, artikel itu diiklankan. Itu news checker itu powerful banget. Itu kemarin cara saya menjual apapun hampir 10 miliar dalam waktu semalam. Itu dengan news checker namanya. Jadi, yang disebut news checker itu adalah memanfaatkan berita dari luar sana, terus dikaitkan dengan produk Anda. Nah, kenapa menggunakan berita? Karena dengan berita, autoritinya sudah langsung tinggi. Sudah langsung tinggi banget. Itu, itu pin klik. Oke, kemudian, DM Labs. Guys, buat yang nanya Facebook group ya, Facebook groupnya adalah Anda setelah join DM Labs. Jadi, DM Labs ini seperti ini, tadi. Ini ada video tadi. Kemudian ada mastermind ini, ini Facebook groupnya. Nah, webinar-webinar itu dimasukkan ke sini juga. Ini webinar sama NLP Copywriting dengan Mas Roni, ini dengan Riko Huang, itu di situ. Nanti Anda akses grupnya di sini. Nah, DM Labs itu harganya adalah 28 dolar per month. nggak sampai 400 ribu sih. Nggak sampai 400 ribu. Jadi, kalau Anda memiliki akses ke semuanya itu, nggak sampai 400 ribu. Bahkan pin klik ini gratis untuk member, di mana pin klik ini per bulannya harusnya 29 dolar. So, it's 28 for you. Nah, untuk Anda yang datang ke webinar hari ini, saya memberikan 1 dolar trial. 1 dolar trial. Untuk Anda mencoba, saya kasih linknya di sini ya. Untuk Anda mencoba, jadi Anda hanya membayar 1 dolar saja di bulan pertama. Bulan berikutnya adalah 28 dolar per month. Dengan harapan, saya berharap bahwa Anda praktek dan Anda mendapatkan hasil yang luar biasa sekali. Karena bayangkan saja, yang tadi saya hanya menggunakan funnel Instagram berkiru saja, sehari dapat 1 juta. Nah, kalau 400 ribu, nggak sampai 400 ribu sebulan, kalau Anda nggak bisa dapetin, itu namanya Anda kebangetan banget deh. Kayak begitu. So, itu untuk DMID. Ini textnya kepanjangan. DMID. Oke, saya posting di atas ya, di sticky. linknya adalah bit.ly slash DMID dash Disneyland Labs Trial. Itu. Anda join di situ. Harganya adalah 1 dolar per bulan pertama. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa email ke tim saya di info at digitalmarketer dot id. lagi. Oke, saya akan lanjut dengan membahas tadi pertanyaan-pertanyaan. Oke, Faris, kalau klien kita corporate, customer personanya seperti apa ya, mas? Targetnya siapa? Corporate-nya seperti apa? Itu harus detail banget. Tidak bisa langsung begitu aja. Ketika produk, dari NYX ya, ketika produk jalan di tempat, bagaimana cara menganalisa pasar antara harga terlalu tinggi, diturunkan juga yang mau, atau market tidak mau menerima produk kita? Ambil benchmark, kompetitor. Kompetitornya seperti apa? Apakah ada produk yang mirip yang laku? Kalau ada, seperti apa? Detail seperti itu. Kemudian, Enowici, menurutku, Denny, persona orang-orang yang tepat untuk diajak bergabung bisnis MLM, Oriflame yang seperti apa? Apa ada strategi khusus untuk bisnis MLM yang bisa menerapkan digital marketing dari klub saya? Baru ada fasilitas web replika, khusus member yang mau menjaring download. Ya tadi, harus dibawa ke funnel, diajarin pelan-pelan. Diajarin pelan-pelan, benefit-nya apa, cara kerjanya seperti apa, seperti itu. Jadi, itu mesti dicari dulu. Atau dicek, member yang lain yang sudah join, dulu mereka kenapa memilih Oriflame? Nah, proses berpikir seperti itu dari member yang sudah ada, itu diterapkan ke dalam bentuk customer journey. Diterapkan dalam bentuk funnel yang tadi. Ivan, lead magnet kuis itu gimana maksudnya? bikin kuis aja, tapi kalau mau jawab dapat hadiah, harus masukin nama dan email. Kairul di supplier ID itu jual apa aja? banyak, buka aja masuk di situ. William, kok apakah materi nanti dibagi? Enggak, enggak akan dibagi. Ini webbinarnya, ada reply-nya kalau Anda member dari DM Labs. Kemudian, Lung Prilianto, Lung Prilianto, oke, agak, ini member DM Labs kan? bagaimana cara buat sistem afiliasi untuk sebuah website atau online shop? Bagaimana buat copywriting yang bagus di supplier.id? Copywriting yang bagus, ada ikut kelas copywriting deh, tanggal 5 dan 6 Desember nanti. Itu lengkap banget dua hari membahasnya. Bikin sistem afiliasi sebuah website, posting di grup ya. Saya agak lupa ininya apa namanya, plug-in yang dipakai tim saya apa, saya agak lupa sih. Kemudian, mana lagi? GetRespon ada enggak dari Anissa automation kayak tadi? Enggak ada. Kemudian, apa marketplace yang margin tinggi yang kemarin dibahas di GetRimSquare.id? yang marginnya masih tinggi di Lazada. Dari saya, customer journey-nya keren kok. Yes, harus dibuat sekeren mungkin. Kalau keren, keren itu sebenarnya bukan bagus ya. Keren itu adalah relevan. Kalau relevan, maka customer akan mengambilnya. Kalau enggak relevan ya, enggak. Jadi, Arifin, jadi intinya jualannya murah dulu terus baru produk unggulannya yang terakhir ya. Ya, istilahnya Anda kan ngajak orang minum kopi dulu baru ngajak makan malam. Habis makan malam baru setelah sekian waktu baru merit. Bukan kenalan langsung minta nomor telepon langsung merit. Kairul. Saya sudah punya banyak reseller dan dropship, tapi saya tidak mencatat dan mendata mereka. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya mulai mencatat dan mendata mereka. Karena, you know what? Data berbentuk email dan berbentuk telepon, itu Anda bisa berikan itu ke Facebook. Kemudian Anda minta ke Facebook. Facebook, tolong dong data ini, Anda cari, tolong carikan orang-orang lain di Facebook yang profilnya itu mirip dengan yang saya kasih ini. Facebook itu bisa mencari loh, orang-orang yang mirip loh, semuanya. Jadi dari data seribu orang yang ada kasih, Facebook bisa memberikan data seribu orang yang mirip. Nah, kalau orangnya mirip, itu kan sama dengan Anda dikasih target market yang luar biasa besar. Jadi jualan di situ sudah langsung enak banget. Karena mirip. Itu. Makanya kumpulkan data. Kumpulkan data. Okthora, kok kapan Anda webinar tentang pixel audience? Nah, itu kan sudah materi DM Labs sudah ada kan? Karena itu technical sih. Kok ini Mira ya? Kok ini aku jualannya tuh campur-campur? Jadi target marketnya juga agak membingungkan. Ada gift, tas anak, alat hiking, alat hunting gitu-gitu. Jadi aku agak bingung untuk target marketku sendiri. Untuk mulai iklan di mana jadi agak ragu. Sekarang hanya di marketplace aja yang aku pakai ads, tapi bukan Facebook. Ok, kalau saya jualan di supplier.id, saya juga gaduh-gaduh. Tapi saya punya segmentasi tersendiri ya. Jadi kalau misalkan mau menjual barang untuk ibu rumah tangga ya, saya akan bikin satu funnel untuk ibu rumah tangga. Funnel lainnya akan berbeda. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan Anda punya apa ya, Anda punya misalkan punya kamera. Anda punya toko kamera. Nah, seperti Anda tadi mengatakan bahwa saya ada kamera, saya ada lampu, lampu flash gitu. atau apalagi ya, ada aksesoris lah. Jangan berpikir ini dijual kemana, ini dijual kemana, ini dijual kemana. Itu pusing. Karena punya tiga barang, Anda mikirin jualan ketiga orang yang berbeda. Lebih enak, Anda mendefinisikan siapa target market kamera ini. target market ada dua macam misalkan. Ini contoh, ada wedding photographer, ada landscape photographer, landscape photographer yang biasa hunting di gunung, motret pemandangan gitu. Kalau target market Anda adalah wedding photographer, maka Anda berjualannya kamera, kemudian Anda jualannya adalah lampu. Tapi kalau target market Anda adalah landscape photographer, Anda gak mungkin kan jualan lampu ke mereka? Masa membawa lampu gitu ke gunung kan gak mungkin. Anda jualannya mungkin apa ya, backpack, tas untuk membawa, kayak gitu. Jadi, tentukan dulu personanya, baru Anda kasih produknya apa aja. Sekeliling persona ini, produknya apa aja. Itu lebih gampang. Karena Anda ngomong cuma sama satu orang. Kalau Anda berbasis pemikiran harus jual produk apa, tiga produk, Anda mikir ngomongnya tiga macam. Kalau Anda berbasis personanya Anda siapa, maka kebutuhan dia bisa banyak. Kalau Anda lihat website seperti Bilna, dulu dia hanya menjual perlengkapan baby. Sekarang, perfume ada, dapur ada, kamar mandi ada, kalau gak salah, bedroom ada. Karena personanya simple, ibu rumah tangga, butuhnya apa? Butuhnya semuanya butuh. Perangkat rumah semuanya butuh. Jadi, mindsetnya yang harus dipindahkan, jangan berpatokan pada produk. Untuk e-commerce apa perlu funnel? Semuanya pasti funnel. Either itu funnel pendek atau funnel panjang, dari Fanta Rini pasti funnel is funnel. Reagan, selain jual di marketplace seperti Tokopedia Bukalapak, bagusnya di mana? Anda bisa jualan di Lazada misalkan, Bribli. Dan selain Facebook juga ada tempat lain gak? Fokus aja di Facebook. Facebook aja masih bisa mendapatkan, Anda bisa mendapatkan puluhan juta kok per bulan. Kalau Anda gak bisa, berarti Anda belum tahu caranya. Bukan Facebooknya gak bisa, Anda belum tahu caranya. Makanya solusinya cari tahu ke yang bisa. Jessica, hey Jessica, apa kabar nih? Halo, untuk orang yang belum jagup buat sistem dengan digital marketing seperti teori Disney, bagaimana memaksimalkan IG, Facebook page, dan line ad untuk perjualan produk batik? Apakah benar untuk pemula saat dengan memaksimalkan perjualan hanya fokus pada tapis email? Kalau bisa, pakai email sih. Tapi, balik lagi gini, personanya siapa untuk membeli batik itu? B2C atau B2B? Apakah mereka pakai BBM atau mereka pakainya email? Itu harus digali dulu. Gak bisa kalau Anda berpatokan hanya, saya ngertinya email, berarti semua harus pakai email. Itu gak bisa kayak gitu. Itu customer journey. Mereka sukanya apa? Ya, Anda ikuti mereka sukanya apa. Kayak misalkan begini deh, kalau saya bertanya kepada Anda, kalau Anda membeli mobil, apa faktor penentu Anda menyukai mobil tersebut? Apakah modelnya keren? Berarti Anda visual. Apakah naikannya enak? Berarti Anda kinestetik. Atau Anda suka dengan suara knalpotnya, kalau di gas itu suaranya kencang banget, itu yang Anda suka. Itu berarti Anda auditory. Anda tidak bisa memaksakan seseorang untuk suka sesuatu. Itu mereka, tiap orang berbeda. Jadi, kalau berjualan, maka Anda harus tahu kira-kira orang tersebut pakai yang mana? Kalau saya ngobrol, saya akan tahu orang ini ternyata lebih suka pakai mata, visual. Berarti ketika saya ngomong, saya akan banyak menggunakan kata-kata visual. Saya akan menggunakan kata-kata seperti bentuknya keren, bayangkan aja ini modelnya bagus banget kan, sangat modern, minimalis, seperti itu. Tapi kalau misalkan kinestetik, saya akan ngomongnya ketika berjualan mobil adalah, ini tarikannya kecepat banget loh. Sebentar aja udah nyampe 100 km per jam. Hanya sekian second. Kemudian kalau misalkan jalanan agak rata, dia tetap empuk loh. Jadi kata-kata kinestetik yang saya gunakan. Kalau auditory, yang tadi, suara knalpotnya enak lah. Coba deh, semua teman yang membeli, itu semua keluarganya mengatakan bahwa itu pilihan yang tepat. Kalau kamu punya keluarga dengan dua orang anak, itu semua auditory. Jadi tergantung banget. Tergantung customer journey-nya seperti apa. Samsudin, untuk evaluasi landing page, kayaknya nggak keburu, karena ini sebentar lagi saya akan close, karena udah satu jam setengah. Kru, untuk produk obat yang marketingnya dibatasi regulasi, apa mungkin ada strategi digital marketingnya. Saya kurang tahu maksudnya obat apa, dan regulasinya seperti apa ya. Kalau harus resep dokter, ya nggak bisa. Hartan toko, saya baru membuat website sendiri, karena Facebook page kurang berhasil untuk kemarin crowd. Crowd maksudnya gimana ya? Apakah ada rekomendasi untuk membuat website yang pada akhirnya bisa buat Disneyland kayak Kudin? Saya nggak ngerti maksudnya sih. Anda coba, kalau Anda manfaatkan aja trial di M-Labs ini, satu dolar tadi. Kemudian cek disitu, materinya disitu. Cek materinya disitu. Disitu lengkap banget sih. Hopefully saya bisa memberikan ini. Gitu ya. Johan Karolus, kalau untuk mempermudah klien untuk pembayaran di Bing, kayak Lasada dan Tokopedia itu dengan membuat ekonama brand atau perusahaan gimana ya? Belum bisa untuk umum ya? Iya, biasanya pakai PT. Jadi pakai PT. Vincent, cara akses Facebook Insight? Facebook Audience Insight maksudnya ya. Karena beda lagi dengan Facebook Page Insight. Facebook Audience Insight, Anda bisa mengakses di Ads Manager. Anastasia, thank you. Webinarnya, you're welcome. Kairul, tanya dong bagusan mana jualan di social media atau di marketplace? Kalau saya mending di website sendiri atau di email. Karena jualan, misalnya gini, contoh ya, jualan apartemen itu gak gampang. Jualan apartemen ratusan juta itu gak gampang. Dan gak bisa langsung dimasukin marketplace atau di social media. Itu saya jualannya lewat email. Itu bisa. Suhal, tanya iklan di Facebook, efektif jumlah audiensnya ribuan atau jutaan? Kayaknya yang ribuan. Ratusan ribu masih oke. Keluar ribu oke. Yang penting tertarget aja. Kemudian. Otnil, kok ketinggalan? Ada reply-nya kan kalau member lab? Yes, ada. Andi Nook, bayarnya apa harus pakai dolar? Bayarnya nanti pakai rupiah, tapi karena kreditikatnya pakai Paypal, maka harganya memang pakai dolar ya. Karena Paypal cuma terima dolar. Sayangnya Paypal gak bisa pakai rupiah. Kalau misalnya belum tahu apa-apa, termasuk belum punya gambaran produk dengan ikut di MLAX, apa ada step-stepnya? Kalau lihat materinya banyak banget mulainya dari mana, apakah sudah berurutan? Ikuti aja. Di MLAX ada tulisan start, start tour atau start here ya. Ikuti aja itu. Kemudian banyak yang nanya. Untuk yang gak punya credit card, untuk payment transfer, adanya paket. Jadi gak ada trial-nya, adanya paket. Karena sebenarnya gini loh, sebenarnya di MLAX ini saya buat, itu untuk komunitas bisnis. saya punya tim untuk membantu Anda di situ supaya bisnis Anda itu meningkat. Tapi masalahnya satu, saya gak punya admin di situ. Karena saya gak jualan produk istilahnya. Saya bukan bikin di MLAX itu untuk jualan produk. Jadi saya gak punya admin. Karena kalau misalkan bayar pakai, bayar pakai cash, kemudian hanya sebulan saja, admin saya akan repot banget, menagih Anda. Anda ditagih juga gak nyaman. Tim saya harus nagih. Kemudian, kalau gak respon tim saya, harus close account Anda. Kan gak enak banget kayak gitu. Jadi, kita ini sama-sama ingin membangun sebuah bisnis gitu loh. Jadi, karena itu saya mengharapkan Anda punya credit card, atau kalau mengambil pakai transfer, Anda membayar paket di situ. Karena, seperti diet, kalau Anda cuma mau diet satu hari saja, ya gak akan ada hasilnya. Seberapa sering kita follow up subscriber kita? Apakah seminggu satu kali, sebulan dua kali, atau bagaimana? Ya, itu banget. Kalau Anda pakai automation yang diajarkan di DM Labs, kalau orang baru join, itu follow up-nya bisa tiap hari. Tapi, kalau dia gak ngerespon, itu bisa turun jadi seminggu sekali. Jadi, tergantung. Bisa di set. Bisa di set. Kayak orang pacaran, kalau misalkan Anda baru jadian, kan telpon terus tuh. Tapi, tapi habis itu udah married, kan gak perlu telpon tiap hari. Pak Mujiiko, kemarin webinar saya bayar yang trial satu dolar, kok gak dapet akses DM Labs-nya? Dapet. Cek spam folder, atau apapun itu. Karena ketika Anda daftar, dan diaktifasi, Anda udah langsung dapet. Firman, Mas mau tanya, bagaimana cara mengkomunikasikan brand dengan kreatif, melalui digital channel? Maksudnya seperti apa ya? Saya agak kurang-kurang, kurang mengerti maksudnya ya. Evi, kalau mau daftar di link satu dolar, apa harus sudah punya PayPal? Kalau belum punya PayPal, bikin aja PayPal-nya. Ketika saya pengen masuk ke, ketika saya pengen masuk ke, dunia property, saya sama sekali gak ngerti property. Saya belajar dulu di Jakarta itu 8 bulan. 8 bulan, itu saya tiap hari, Sabtu minggu itu saya pulang ke Malang, karena kangen keluarga, kemudian weekdays, itu saya balik ke sana, ke Jakarta. 8 bulan, tanpa bolong, tanpa bolong sama sekali. itu dedikasi. Kalau misalnya gak punya credit card, Anda bikin. Sebagai, apa ya, sebagai orang yang mau maju, Anda harus punya niat beneran maju. Kalau enggak, percuma, nanti ada halangan berikutnya, Anda pasti mundur lagi. Jadi memang itu sebuah, sebuah apa ya, tantangan buat Anda. Nah, enaknya adalah, sebagai member DM Labs, Anda akan dibantu, karena kami memiliki akses untuk aplikasi credit card ke BRI. Dan kami juga memiliki akses ke bank account di US. Kalau Anda mau membuat dengan bank account di US, kami bisa membantu nanti. Itu Anda tinggal, tinggal email ke info at digitalmarketer.id untuk, untuk ini, untuk apa namanya, credit card. Aria, coba trial isinya oke enggak? Isinya oke, kalau enggak percaya, enggak usah masuk. Kita sudah 300 member sekarang. Kemudian, trialnya enggak bisa. trialnya bisa, saya coba, Roni, DM Labs, DM Labs trial enggak bisa pakai, bank transfer. Bisa paket. Paket. Saya coba daftar DM Labs, tapi mungkin karena email saya sudah terdaftar, jadi enggak bisa. Yang ditulis emailnya sudah terdaftar, enggak bisa, silakan email ke info at digitalmarketer.id. Saya ingin lanjutin dulu materinya, sedikit lagi. Jadi, tanggal 14 dan 15, saya akan ada workshop 2 hari, full, ngebahas tentang semuanya ini dengan sangat detail. Bahkan Anda mendapatkan materi 3 jam tentang copywriting. Ini saya mau share dulu. Besok pagi, saya akan terbang ke Jakarta, sudah langsung persiapan. Jadi, ini materinya adalah bagaimana membuat digital framework. Ini materinya adalah digital framework. Habis itu melakukan market research dan menemukan buyer. Kalau Anda belum punya customer, belum tahu, belum punya bisnis, ini semua di sini. Bagaimana membuat funnel, membuat penawaran. Saya kasih ininya saja. Ini slide saya saja sudah 600, nah, hampir 650 slide. Belum materi copywriting. Jadi, ini adalah materi saya. ini kurang lebih kurang lebih ini ya, funnel building. Jadi, bagaimana membuat sebuah funnel. Ini tadi, membuat sebuah funnel. Kemudian, kita membuat sistem, email, autoresponder, sebagainya. Kayak tadi itu saya jelaskan dengan lebih detail. Kemudian, bagaimana melakukan research dari sebuah niche. ini nanti ada prakteknya juga nih, bagaimana melakukan niche research. Kemudian, bagaimana menentukan persona. Ini latihan juga. Bagaimana menentukan produk. Tadi saya sudah singgung sedikit. Ini tadi sudah saya singgung lengkap. Menentukan lima hal ini. Kemudian, bagaimana membuat landing page. Ini langsung praktek ya. Jadi, di hari pertama ada langsung praktek. Bagaimana membuat lead magnet, membuat autoresponder. Saya pengen setelah workshop itu, paling tidak Anda sudah memiliki gambaran dan langsung action. Bukan habis itu mau dari mana lagi ya mulainya. Saya tidak mau ke situ sih. Kemudian, traffic. Traffic itu seperti apa, apa saja, itu nanti ada perkenalannya. Kemudian, social media. Banyak banget materinya. Social media. Saya bahas sampai ke periscope, bagaimana optimasinya. Facebook mention, Facebook notes, Instagram, itu semuanya. Pinterest. Terus, bagaimana produktivitas. produktivitas. Bagaimana Anda bisa mengerjakan lebih banyak dalam waktu satu hari daripada yang biasanya. Ini ada banyak sekali teknik-teknik produktivitas. Hari kedua, kita membahas copywriting oleh Mas Rony ya. Mas Rony, itu keren banget. Copywriting. Kemudian, saya membahas advanced system. Yang tadi ditanyakan ya, more interest, more email. Less interest, less email. Itu gimana sih cara membuat sistemnya? Seperti itu. Kemudian, Facebook marketing. Saya akan membahas dengan detail Facebook marketing. Research seperti tadi. Yang pasti, beberapa teman langsung balik modal sih. Setelah menerapkan yang di Facebook marketing ini. Karena sebenarnya bisa gitu, Facebook itu. Cuma Anda belum tahu aja caranya. Kemudian, bagaimana skill up? Bagaimana membuat bisnis Anda meningkat dengan cepat? Kemudian, ini digital marketer labs. Nah, ini materi yang keren banget. Content and strategy blog. Ini kemarin. Ini kemarin. Ini fatal. Kemarin ketika seseorang, sebentar. Saya mau kasih lihat. Nah, ini. Content life cycle. Jadi, yang atas ini tofu, mofu, bofu. So, ini adalah cold traffic, ini adalah warm traffic, ini adalah hot traffic. Tipe kontennya itu beda-beda. Yang di atas untuk cold traffic, tipe kontennya adalah social media update, blog, foto, fotografik, infographic, dan sebagainya. Untuk mofu, itu udah educational resource, webinar seperti ini, dan sebagainya. Kemudian, untuk bofu, itu ada demo trial, testimonial, dan sebagainya. kemarin saya punya teman, itu sudah punya subscriber itu seribu orang. Seribu orang itu berarti sudah di sini. Sudah di tengah gitu ya, seribu orang. Tapi yang bayar itu baru delapan. Terus dia nanya ke saya, kok cuma delapan orang yang bayar ya? Padahal yang join itu sudah seribu. Padahal, dia mengatakan gini, padahal saya sudah melakukan lebih banyak lagi posting-posting di Twitter, di Facebook. Dia memang kuat di Twitter sih. Nah, dari situ, itu udah jelas banget, dari skema ini aja udah salah. Dari skema ini, kalau dia pengen membawa mofu ke bofu, dia harusnya ngasih demo, free trial. Seperti itu. Bukan malah posting social media update. Itu malah balik ke cold traffic lagi. Nah, kesalahan seperti itu aja, membuat dia kehilangan duit banyak sekali kan. Seperti itu. So, ini konten. Terus bagaimana membuat, blog post idea. Orang bingung ya, kadang-kadang posting apa ya? Nulis apa ya? Ini saya kasih, ada banyak banget ini, postingan, jenis-jenis postingan. Macam, kayak gitu. Cara membuat konten, dan sebagainya. Ini, materi yang sangat panjang, dan banyak. Terus terakhir adalah team building. Bagaimana membangun team. Atau yang harus di-hire, siapa saja yang harus di-hire. So, kurang lebih itu adalah materi untuk workshop saya. Untuk link-nya, saya kasih di sini ya. Untuk link-nya. Ini, sudah terbatas banget, karena akan di, workshop-nya tanggal 14 dan 15, 2 hari. Untuk Hennie, oke, saya lanjut pertanyaan ya. Untuk Hennie, kalau ikut trial sebulan, apa wajib tetap gabung di bulan-bulan selanjutnya? Enggak, enggak wajib kok. Enggak, enggak wajib. Untuk Hennie, error-nya apa ya? Trial-nya error-nya apa ya? Saki, jadi mindset awalnya adalah persona, baru tentukan produk yang cocok, personanya. Betul banget. Yes, betul banget. Mira, aku terakhir tanya, di supplier itu kan barangnya campur-campur juga, jadi persona koko yang tentukan adalah orang yang mau menjual barang lagi tanpa modal. Kira-kira begitu. Yes, orang yang mau reseller, baik punya modal maupun enggak. Makanya saya bikin dua, yaitu closer dan dropship. Tapi, saya memperlakukan tripwire di depan 100 ribu. Karena goal-nya adalah, saya enggak mau orang yang enggak niat jualan itu masuk, kemudian lihat-lihat harga, dan ketika ada jualan barang, orang itu mengganggu dengan mengatakan, ah, modalnya kan cuma segini murah, kenapa kamu jualnya mahal? Saya enggak mau ada orang seperti itu di grup, makanya saya memberikan, memperlakukan harga 100 ribu di depan. Oke, kalau Anda sudah email already exist, email already exist, kayaknya email already exist itu cukup banyak ya. Ini adalah link. Kalau Anda mendapatkan email already exist, berarti Anda sudah member DM, sudah pernah mendaftar di DM Labs ya, Anda menggunakan link yang ini aja. Sandy Pras, ya, kalau jualan, hai mas Sandy, kalau jualan software hotel, management system, edukasinya gimana, emailnya ke bagian purchasing, atau bagian cara targeting-nya. Tentukan dulu personanya, siapa yang ambil keputusan? itu harus laut. Kemudian dia di mana? Kemudian dia di mana? Itu yang paling penting sekali sih. Iska, jika mau jualan produk dari sebuah produsen, dengan melabel nama sendiri, sesuai nama web sendiri, gimana caranya? Apa? Nembusi dan musyawara sama produsennya. Bilang aja minta white label. Bilang aja minta white label. Sama seperti saya membuat Java Prime ya, copy itu, copy gate itu. Itu normal banget. Bilang aja mau white label. Faris, berarti idealnya kita punya produk di beragam harga ya mas, kemudian diarahkan untuk membeli produk, diarahkan untuk beli produk yang paling tinggi, terus kalau kita baru punya satu produk funnel-nya gimana ya? Gini, harga itu normalnya berapa? Kemudian ada buat satu yang harganya luar biasa mahal. Pasti ada orang-orang yang mampu untuk membeli itu. Harga mahal itu bukan harga mahal terus gak ada isinya ya. Harga mahal itu benefitnya pasti lebih loh. Jadi, kalau Anda jualan harga mahal tapi gak ada isinya, itu penipuan. Jadi, Anda membuat sebuah produk yang lebih lengkap sekali. Kalau seperti workshop saya ini, itu kan harganya 10 juta. Saya punya workshop yang harganya 2000 dolar. Tapi dengan 2000 dolar, itu lengkap banget. Isinya lebih detail lagi. Lebih detail lagi langsung ke action gitu. Langsung ke bagaimana pemetaan customer journey ke sebuah sistem di mana selesai workshop, Anda langsung bisa langsung dapat klien. Itu seperti itu. Jadi, bukan dibuat harga mahal terus habis itu profit semua gitu ya. Gak ada isinya gitu ya. Jangan seperti itu. Itu gak benar itu. Terus, hukum Pareto itu berlaku. 20-80 persen. Jadi, kalau misalkan Anda tidak pernah punya produk dengan harga mahal, customer tidak akan pernah nanya. Tapi kalau Anda punya produk dengan harga mahal, sekian persen, customer pasti akan nanya. Dan Anda bisa mendapatkan profit di situ. Sekarang enak mana Anda jualan, capek-capek, profitnya 500 ribu dengan 5 juta misalkan. Jadi, Anda harus punya option-option seperti itu. Regen, untuk buat FB ads, objektif campaign-nya, pilih apa agar produk terjual? Kalau cuma jualan di Instagram, cuma jualan di Facebook aja sih, pakai boost post saya. Firman, bagaimana cara mendorong penetrasi sebuah produk di minimarket channel? Minimarket channel, offline dong berarti kalau seperti itu. Kalau offline seperti itu ya, tinggal dibagi-bagi aja, brosur atau apa gitu. Discount. Kerjasama gitu. Arya, belajar di mana propertinya? Kemarin saya belajar di Panangian dan di Bong Chandra. Riani, cara DM Labs ya, ini harusnya membantu bisnis bagaimana caranya? Apakah beri tutorial jarak jauh buat funnel atau apapun itu? Ya, tadi saya sudah kasihkan, Anda mendapatkan materi lengkap, video seperti ini Anda bisa lihat lagi, dan Anda bisa nanya ke siapapun di situ. Apakah materi di workshop semua bisa kita dapat jika kita join DM Labs? Tidak materi workshop adalah di workshop. Tapi materi di DM Labs itu lebih lengkap untuk implementasi. Jadi bedanya adalah workshop itu kerangka, mindset, strategi yang saya miliki dalam membangun sebuah bisnis digital, itu saya jelaskan dengan live langsung. sementara DM Labs itu adalah implementasi action step Anda, itu mesti ngapain saja. Dan terakhir adalah networking dan support. Sudah ada 300 member lebih di dalam, Anda mau bisnis apapun, Anda tinggal cerita, nanya, akan ada yang bisa bantuin. Bisnis saya bukan di bidang Jill Bob, tapi saya mau masuk ke sana, saya nanya saja di grup, langsung ada beberapa orang yang langsung nawarin jadi vendor, dengan harga yang kompetitif. Itu kan membuka peluang luar biasa sekali. Nanti Anda ketemu siapa di luar sana, maksudnya bukan di online ya, Anda ketemu seseorang di luar sana, mereka nanya misalkan, eh kamu punya enggak ya barangnya kayak begini ya, kira-kira aku mau bisnis sini nih gitu. Anda posting aja di grup, eh saya ada kenalan mau nyari ini nih, kira-kira di grup Anda enggak ya yang punya ya. Itu enak banget guys, itu membuka peluang banget. Zaman sekarang Anda butuh networking. Kalau Anda kerja sendirian, enggak akan sukses. Anda tahu kan kalau Bill Gates itu temannya siapa? Bill Gates orang terkaya, teman baiknya adalah orang terkaya nomor dua, Warren Buffett. Jadi kalau di Warren Buffett, ya you know, jadi bagi saya networking itu luar biasa pentingnya. Luar biasa pentingnya. Cara daftar untuk seminar, seminar tadi ini ya, untuk seminar, masuk langsung ke workshop.digitalmarketer.id slash digital slash marketing, sorry, sorry, workshop.digitalmarketer.id slash digital dash marketing. Oke, harganya adalah 9,8 juta. 9,8 juta. Dua hari full. Suhal materi webinernya dalam banget. Thanks banget Pak Jani. You're welcome. You're welcome. Oke, untuk daftar yang trial, link trial akan aktif sampai besok jam 12 siang. Setelah itu saya off kan. Purniawan, kalau mau ikut workshop sharenya apa? Anda bawa laptop, bawa modem, bawa credit card. Kalau enggak ada credit card sih, enggak apa-apa sih, masih bisa sih. Tapi bawa modem ya. Bawa modem dan bawa laptop. Karena langsung praktek. Paket harga berapa untuk DM Labs? Paket harganya 2,5 juta untuk 6 bulan. Dan 4,5 juta untuk setahun. Darwin, sebagai pemula, belum punya biaya, biar punya duit, sebaiknya bagaimana memulainya? Join supplier.id. Join supplier.id. Sudah banyak yang dapat duit di situ. Anda bisa belajar dengan gratis melalui Facebooknya. Facebook groupnya. Oke, kurang itu 4 menit lagi saya close. Karena udah jam, udah jam, hampir jam 10. 4 menit lagi saya close. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan aja. Workshop, linknya, saya kasih lagi di sini. Masa ini, tentukan personanya ini yang tidak mudah. Yes. Beberapa orang memiliki tantangan tersendiri, menentukan persona. Yang belum bisa join, silahkan email ke info.digitalmarketer.id. Nanti akan dibantuin. Nanti akan dibantuin. Besok juga saya akan kasih link lagi ya. Besok saya akan kasih link lagi untuk trialnya. Any more questions? Kurang 3 menit lagi. Hopefully saya bisa membuka wawasan Anda ya tentang kerangka bisnis digital ya. Bahwa sebenarnya kalau Anda menentukan persona Anda, Anda bisa mengaksesnya. Maksudnya dengan Facebook, dengan Instagram, dengan Kaskus, dengan Twitter, dengan Instagram, dengan yang lain-lain. Anda hampir bisa menjual apapun sih sebenarnya. Anda hampir bisa menjual apapun. Karena, bayangkan aja, produknya belum masuk ke Indonesia aja misalkan. iPad, hari besok ya. Besok iPad mau launching, iPad Pro. Produknya belum kita lihat aja. Kita sudah mendapatkan informasi semuanya itu lewat social media, lewat internet, dan sebagainya. Bayangkan jika semua itu Anda lakukan dengan produk Anda. Yang mana customer itu tidak harus datang ke Anda, Anda sudah bisa mengaksesnya. Anda di sini nonton saya. Saya mungkin beberapa dari Anda, banyak dari Anda, belum pernah ketemu beneran. Tapi Anda bisa melihat saya, dan kita berkomunikasi lewat seperti ini. Ini teknologi itu memungkinkan semuanya ini. Sehingga saya bisa menyampaikan apa yang saya miliki kepada Anda. Memberikan value-value kepada Anda. Bayangkan kalau Anda bisa menggunakan itu untuk bisnis Anda sendiri. Mau MLM, mau insurance, mau apapun itu. Tinggal nanti dipetakan customer journey-nya. Customer journey-nya adalah, misalkan gini. Untuk insurance, gak mungkin, atau hampir jarang sekali, orang join insurance pakai, terima email langsung join. Itu enggak. Mereka harus ketemu komunikasi, itu enggak masalah. So, Anda bisa bikin blog tentang insurance. Kemudian Anda bisa minta orang mendaftarkan diri. Anda follow up lewat email. Terus kemudian Anda bisa menawarkan schedule appointment. Pakai telepon, kemudian ketemuan. Nah, baru closing-nya nanti lewat ketemuan secara fisik. Jadi digital dimanfaatkan untuk melakukan kayak begini. Hari ini saya ngomong, ini 240 orang lagi live sekarang. Jam 9, jam 10 malam. Sementara saya cuma di rumah seperti ini. Teknologi memungkinkan ini terjadi. Jadi Anda bisa menggunakan teknologi untuk itu semua. Regen, kalau daftar di DM Labs, apakah langsung auto-credit sampai satu tahun atau tiap bulannya bayar lewat Paypal? Tiap bulan bayar lewat Paypal. Saki, kalau ketemu core offernya digital marketer kan mirip-mirip. Apakah berarti personanya cuma satu atau tiap core offer ada personanya masing-masing? Tiap core offer ada ujung-ujungnya mirip, tapi pintu gerbangnya beda-beda. Personanya beda-beda. One more minutes, guys. Sampai ketemu di workshop berikutnya. Tanggal 14 dan 15. Itu keren banget sih beberapa testimonial yang langsung balik modal itu menyenangkan sekali buat saya. Karena lumayan ya, tahu-tahu dapat segitu ya. Bisnis yang hanya dikerjakan lewat komputer begini aja, kemudian bisa meningkatkan bisnis Anda secara luar biasa begitu. Tanggal 5 dan 6, Desember, itu ada workshop tentang copywriting. Itu dua hari full. Bagaimana memetakan pain and gain customer, menggunakan hypnotic language pattern, dan sebagainya. Oke, ini ada tambahan dari Jessica, dari my team ya. Buat yang email-nya already exist, pastikan Anda login dulu ke digitalmarketer.id, lalu klik link ini, klik link digitalmarketer.id, slash member test trial, dash only. Itu aja. Oke guys, udah jam 10. Terima kasih sekali Anda sudah datang. Webinar-webinar saya berikutnya adalah untuk member DM Labs. Jadi, saya akan lebih ke detail implementasi. Jadi, kalau Anda nanti sudah join di DM Labs, kita akan sering ketemu seperti ini. Jadi, Anda praktek, langsung nanya ke saya, langsung kita analisa landing page Anda, kita analisa Facebook Anda, sebagainya. Itu jadwal untuk webinar saya berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Any more questions? Silahkan email ke info at digitalmarketer.id. Sampai jumpa di webinar berikutnya, guys. Bye-bye.